Naga dari Selatan Jilid 7, bagian 14, Lawan Lama Dengan bergelundungan beberapa tindak, kini Tioji yang sudah berada di luar tenda Justru kabut masih tebal, jadi dia tak dapat melihat apa dua Dengan ternangu dua tak tahu apa yang harus dikerjakan, dia terkenang akan seng suci yang sudah menyintai degau Hatinya serasa pilu dan pedih Lewat berapa saat kemudian, di antara kabut yang sudah agak menipis itu, dilihatnya ada sesosok bayangan berkelebat Buru dua dia bersiap Rupanya orang itu pun mengetahui dirinya Sekali njot seng kaki, orang itu segera menerjang ke arah Tioji yang Orang itu bertubuh kecil kurus, sedang pakaiannya agak kebesaran Tioji yang tak hiraukan lagi siapakah dia itu lalu buru dua berkelit ke samping Karena masih mempunyai urusan penting, Tioji yang tak mau layani orang itu Begitu menghindar dia terus lari Tapi karena pikirannya sedang dilamun kesedihan, dia seperti orang linglung Maunya hendak berputar, tapi ternyata malah menuju ke arah si penyerang tadi Dan karena sudah begitu, tak mau dia kepalang tanggung terus lurkan tangannya untuk menutup jalan darah kengtian hiat di pundak orang Orang itu pun tak mau unjuk kelemahan Begitu miringkan tubuh, dia menyambut sebuah senjata yang bulat datar bentuknya dan kehitam duaan warnanya Mirip dengan sebuah ayakan, saringan, bakmi Senjata itu diserangkan seperti kalau orang hendak menutup kepala lawan Agak jauh jaraknya, sudah mengeluarkan samberan angin yang keras Tioji yang pun tak mau berayal, cepat pedang dilolos terus dimainkan dalam jurus hoppek Akuan He untuk menangkis Sewaktu kedua senjata itu saling berbenturan, Tioji yang rasakan suatu tenaga yang luar biasa kuatnya Buru dua diakerahkan ilmunya lewekang yap ji si hengkeng simciat, ke arah lengan kanan Begitu tangannya menghantam, plak, benda bundar kepunyaan musuh itu tertindih di bawah tapit Tioji yang sendiri telah menderita kerugian besar Pedang, pemberian seng suhu itu, kutung menjadi dua Kejut Tioji yang tak terlukiskan Buru dua dia menyingkir beberapa langkah Dan karena tebalnya kabut, dapatlah dia menyingkir serangan musuh Dia masih kurang pengalaman Sebenarnya, pedang putus, belum pasti kalau kalah angin Saling berbentur senjata, sudah tentu senjata yang terbuat dari bahan baja akan menderita kerugian Di tempat penghindarannya, Tioji yang masih dapat mendengar angin pukulan menderu dua Tapi karena musuh tak dapat melihatnya, jadi hanya ngawur saja Tioji yang pun tahan napasnya Berapa saat kemudian, serasa ada lain orang yang muncul ke situ, lalu bertanya, apa ada metu dua musuh? Ya, tapi entah lari kemana karena kabut begini tebal Bagaimana dengan budak silian itu tanya orang yang menyerang Tioji yang tadi Budak itu bermulut tajam Kalau tak dicegah cong peng, tentu siang dua sudah kukirim ke akhirat sahut siorang yang baru datang Mendengar itu, Tioji yang mengeluh dalam hati Ah, jadinya seng sumoai itu sudah kena ditangkap musuh Tentu karena tak sabaran menunggunya, sumoai itu segera mengaduk ke mana dua Sebagai seorang suko, mana dia peluk tangan tinggal diam saja Tanpa banyak bimbang lagi, dia terus melangkah maju Walaupun kutung, pedang itu masih hampir satu meter panjangnya Teringat dia, Daulu Siklosam juga mengajarnya ilmu pedang pendek Ajaran tai siang siang su, itu suhu dari kiawatu Ternyata pedang pendek tak kurang lihainya dari pedang panjang Selama itu, dia belum berkesempatan untuk mempraktekan Kini baiklah dicobanya Dengan berjengket dua, dia menghampiri maju Begitu dekat dia segera terjang kedua lawannya tadi Ternyata kedua orang itu tak mau menyingkir mundur Sebaliknya segera gerakan senjatanya yang berbentuk bundar tadi untuk menghadangnya Baru saat itu Tioji yang tersadar Terang kedua orang itu adalah dua dari ketiga tiang lo Paderi tua, gereja Cihunsi dari gunung Kunsan Selatan yang dahulu pernah bertempur Diluitai Guatsyusan Ya, tak salah lagi, paderi itulah yang tempoh hari pernah melukai dirinya dengan pukulan tiat set siang Pukulan pasir besi Senjata bundari yang digunakan masing dua itu, tentulah sebuah permadani atau dampar Dengan pedang kutung, terang takkan menandingi senjata mereka Maka lagi dua Tioji yang loncat mundur untuk bersembunyi dalam kabut tebal Tikus, mengapa bersembunyi mereka berseru dengan kerasnya Dan suara itu makin meyakinkan Tioji yang akan Benarnya dugaannya tadi Anak itu lupa atau mungkin tak sadar Bahwa kini dirinya sudah jauh berlainan dari ketika dia baru turun gunung tempoh hari Sejak digembeleng oleh Siklosem, dia telah menjadi seorang ahli silat yang tangguh dan memiliki beraneka ilmu pelajaran silat yang sakti Tambahan pula sejak Siklosem menurunkan pelajaran ilmu lekang Capji si hengkeng si meciat yang sakti itu, ilmu lekangnya maju pesat sekali Pada saat itu, dia pikir hendak lolos kembali ke Hoasan dulu Baru nanti lakukan pembalasan pada Tsucheng Hoesho, salah seorang dari mereka yang dahulu melukainya itu Tapi pada lain saat, dia tampar mulutnya sendiri sembari memaki dirinya sendiri Huh, Tio Jiang, mengapa kau begini tak punya malu? Sumo Aimo ditangkap musuh, entah siksaan apa yang diduritanya, mengapa kau tak berusaha menolong? Karena berpikir begitu, terus Tio Jiang hendak menyerbu maju, tapi ternyata sudah kalah dulu Kala itu kabut sudah menipis, tadi ketika dia menampar mulutnya sendiri, telah menyebabkan kedua Hoesho itu mengetahui tempat persembunyiannya Jadi sebelum Tio Jiang bergerak, dia sudah diterjang Dengan pedang yang sudah kutung itu, Tio Jiang tak bisa berdaya Tapi sekonyong dua dia teringat akan senjata sarung tangan pemberian Nyokong Lim tempoh hari Sambil Nia nyingkir menghindar, dia keluarkan sarung cakar Garuda itu Kedua Hoesho itu, yang ternyata adalah Tucheng dan Tukong, menyerang dari kanan dan kiri Yang satu menghantam ke atas, yang lain menyerang ke bawah Tak tahu bagaimana harus mainkan cakar Garuda itu Terpaksa Tio Jiang gunakan Hei Yei Wee Sip Chiu, salah satu jurus dari ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat Wut, 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 tahu dua tiga jari dari sarung cakar Garuda itu Menyantol Permadani Tio Jiang buru dua hendak menariknya, tapi Permadani itu pun mengeluarkan suatu tenaga kuat tertarik ke belakang Buru dua Tio Jiang mundur sampai tiga langkah Namun ketika, mengawasi dengan seksama, ternyata keadaan lawan lebih celaka lagi dari dia Hoesho itu terhuyung dua hampir jatuh ke belakang Kini timbulahnya Li Tio Jiang Dengan andalkan kelincahan dan ketangkasannya, dia mainkan sepasang sarung tangan cakar Garuda itu Ya, apapun boleh Setempo menurut permainan golok, malah bila perlu menurut permainan ilmu silap tangan kosong Beberapa kali sudah, Tucheng dan Tukong merasa tentu berhasil dalam serangannya Tapi setiap kali si anak muda selalu dapat terlolos karena gunakan jurus permainan Hang Chu Me Chiu atau si gelah menjual arak Memang gerakan permainan dari ilmu silat yang luar biasa itu, seringkali diluar dugaan lawan Begitulah walaupun di kerubut dua, Tio Jiang Men Serie Belasan jurus telah berlangsung, masih belum ketahuan kalah menangnya Pada saat itu, timbulah suatu kesimpulan pada Tio Jiang Kiranya kedua Hweshyo yang namanya begitu disegani sebagai Sam Tianglo, tiga tertua, gereja Cihunsi Hanya sebegitu sajalah kepandainya Karena mendapat kesan itu, keberaniannya makin menyala Dan karena hatinya besar, permainannya pun makin bersemangat Kadang dua dialancarkan serangan berbahaya Sebaliknya karena tak dapat menangkan si anak muda, kedua Hweshyo itu pun geram sekali Mereka mulai buka serangan ganas Begitu Seng Kaki menggelincir, Chu Kong maju merapat Tio Jiang menghantam dengan damparnya, bermadani Karena tak mengetahui siasat orang, Tio Jiang cepat hantam iga sebelah kanan dari Chu Kong Chu Kong perdengarkan ketawa dingin Dampar dimiringkan menangkis serangan, tangannya kiri menghantam dada Tio Jiang Tangan kanan ataupun kiri dari ketiga Hweshyo gereja Cihunsi itu terlatih dengan tiatsat Cihunsi semua Jarak keduanya dekat sekali, apalagi karena tadi menyerang jadi kini dada Tio Jiang tak terlindung Jadi hantamannya tadi, terang akan mendapat hasil Karena tak keburu berkelit, terpaksa Tio Jiang turunkan tubuhnya ke bawah Pikirnya, biar kena asal tak di bagian jalan darah yang berbahaya Selagi memendak turun itu, dilihatnya Chu Kong hanya pikirkan menyerang Tapi lengah melakukan penjagaan diri, jadi bagian kakinya tak terlindung Kesempatan itu tak disiaduakan Tio Jiang Cepat dia tarik kembali tangannya kanan, lalu secepat kilat diterkamkan pada kaki lawan, dan berhasilah Sekali tangan mendorong, maka terlemparlah Chu Kong ke atas Jadi hantamannya ke dada tadi gagal, sebaliknya dirinya kini terlempar ke udara Buru dua Chu Kong gunakan jurus lehai tating ikan lehai meletik Tapi Tio Jiang pun berjumpalitan untuk mengikutinya, terus menghantam Chu Kong hendak menangkis dengan damparnya, tapi karena sudah meluncur turun jadi kedudukannya Posisi, pun berlainan seperti kalau berada di atas tanah Ini sudah disadari Chu Kong siapa sekonyong dua segera, meronta ke samping Tapi Tio Jiang tak mau memberi kesempatan lagi Sekali cakar Garuda dijulurkan, siku tangan Chu Kong kena tertutup Sehingga saking kesemutan tak bertenaga lagi, tangan Chu Kong dipaksa melepaskan senjata damparnya Tio Jiang memburu ke muka Sekali tendang, dampar itu terlempar, justru tepat mengenai dampar yang hendak digunakan menyerang oleh Tucheng Tio Jiang kewalahan dikeroyok Tucheng dan Tukong, dua di antara tiga tiang lo atau tetua dari Chu Hun Si Dalam gugupnya cepat ia keluarkan sarung tangan bercakar yang diperolehnya dari N.I.O. Kong In Ketika pemiliknya, Kok Kui meninggal, dengan sarung tangan bercakar ini segera ia balas merangsak Dalam kesibukannya, Tio Jiang sudah keluarkan seluruh kebisaannya Dan hasilnya ternyata boleh dibanggakan Tubuh memendak turun dan berjumpalitan di tanah tadi adalah diambil dari jurus Hang Chumai Chiu Sedang tendangan ke arah dampar tadi adalah jurus Tiakbuntui, tendangan nyamuk, ajaran dari siklosen Kemudian tutupkan pada siku tangan musuh tadi, diambil dari jurus Hei Xiang Tiauto, salah atau jurus permainan ilmu pedang Chu Hei Kiam Hoat Karena heran atas hasil yang didapatnya, Tio Jiang terlongong dua kesima Chiu Kong tak mau siaduakan ketika sebagus itu, lalu hendak balas menyerang Tio Jiang sudah lantas menyambutinya dengan gaya mirip orang mabuk dari ilmu silat Hang Chumai Chiu Karena lengannya kanan terluka, gerakan Chiu Kong terhambat Dalam dua jurus saja, betisnya, kena ditutup oleh Tio Jiang lagi Kali ini Tio Jiang gunakan tenaga penuh untuk menutup, jadi sekali kena, rubuhlah Chiu Kong Dan karena gram, Tio Jiang susuli lagi dengan tebasan ke arah jalan darah lotong hiat di pinggan orang Seketika Tio Kong roboh knockout Tio Jiang murka dan menyerang dengan kalap Tio Jiang menjadi sibuk Kabut sudah tipis, dan para anak tangsi tentara Cheng berbondong dua keluar dengan berisik sekali Tapi anehnya, di sekeliling tempat pertempuran itu tiada tampak barang seorang serdadu pun Adakah dia sudah keliru memasuki, kubu markas panglima musuh, maka tiada sembarang serdadu berani masuk di situ Sekalipun demikian, Tio Jiang tetap gelisah Bentar hari akan terang tanah Seorang gagah tetap akan kewalahan kalau dikeroyok musuh yang berjumlah besar Untuk lolos, lebih dulu dia harus dapat merobohkan Chiu Cheng Ho Siu Begitulah dia lalu perhebat serangannya cakar Garuda, tangan menghantam kaki menendang Namun Chiu Cheng hanya bertahan saja, tak mau balas menyerang Beberapa serangan Tio Jiang telah macet ditangkis dampar Lama-kelamaan jengkel juga, dia Dengan menggerung keras, dia njot tubuhnya sampai satu tombak tingginya Kemudian dengan Cian Kintui, tindihan seribu kati, dia meluncur turun ke arah lawan Dengan jurus pedang Hei Yel Wee Sip Chiu, dia menusuk punggung si Hwas Chiu Karena tak keburu berjaga, Chiu Cheng kibaskan tangan kirinya ke belakang untuk menangkis Tapi dia sudah menaksir salah Hei Yel Wee Sip Chiu adalah jurus penghabisan dari ilmu pedang Chiu Hei Kiam Hoat Jurus itu mengandung tujuh serangan kosong tujuh serangan isi Gerak perubahannya amat Luar biasa sekali Tambahan lagi, Tio Jiang telah salurkan lewakangnya ke arah seng tangan Hingga kelima jari sarung tangan cakar Garuda itu merupakan lima batang pedang pendek yang tajam Begitu tampak tujuh yang gerakan tangannya kiri menangkis ke belakang Sambil miringkan tubuh Tio Jiang segera mendesakan serangannya Terang serangan itu akan memperoleh hasil Sekonyong dua terdengarlah letusan dasyat berbareng pada saat itu di lamping gunung Hoasan sana tampak api berkobar Boom, 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 kembali terdengar dentuman meriam berturut dua Di gunung sana pun lagi dua tampak empat gulung api besar minyala dua Tio Jiang kaget sampai kucurkan keringat dingin Kesepuluh meriam musuh sudah dihancurkan, mengapa masih bisa menembak? Ah, syukurlah bom yang ditembakkan itu tak jatuh di markas dua Demikian dia menghibur diri sendiri Tapi baru dia berpikir begitu, di atas gunung terbit kebakaran besar Menurut letaknya, terang itulah markas pertama yang merupakan tulang punggung Hoasan Pertama kali terdengar dentuman meriam tadi, Tio Jiang sudah lambat gerakannya Maka dalam pada itu, Tucheng sudah keburuk putar tubuhnya Selagi hati Tio Jiang kacau balau, tahu dua sebuah benda bundar hitam menutup mukanya Sesaat matanya berkunang dua, di atas kuasa berdiri tegak lagi lalu rubuh ke tanah tak ingat orang Entah sudah berapa lama dia berada dalam keadaan pingsan tadi Ketika ingat kembali, kepalanya serasa sakit seperti mau pecah Dadanya pun terasa sesak dan sakit Dia pun tak mengetahui tempat apa di situ itu Dia hendak menghela nafas, tapi astaga, tak dapat Hai, kiranya mulutnya telah disumbat orang dengan sebiji buah to besar Ketika pikirannya makin sadar, didapati tangan dan kakinya diikat pada sebuah tiang kayu Ketika Tio Jiang sadar kembali, ia merasa kepala sakit, dada jarem Waktu ia pentang matanya, sekeliling gelap gelita, ia hendak menghela nafas Tapi tenggorokan seakan dua buntu, kiranya mulutnya telah disumbat musuh Ketika ia meronta, tapi lantas insaf dirinya terikat pada suatu tiang kayu Malahan samar dua dalam dilihatnya tidak jauh Di sebelahnya juga ada suatu bayangan orang yang mungkin juga kena diringkus musuh Tio Jiang goyang duakan kepalanya untuk coba mengerahkan lukang Tapi tangannya malah terasa makin sakit, tali pengikatnya tetap tak bisa putus Tio Jiang coba gali ingatannya Sampai sekian lama barulah dia teringat bahwa letusan meriam tadilah yang menyebabkan dia berayal Hingga dapat dirubuhkan si Hwas Hiu Dia coba salurkan imulwekang capji si hengkeng simciat Tapi yang paling menjengkelkan ialah buah to yang menyumpal mulutnya itu Kini dia mendapat akal Dia beringsut menghampiri ranjang yang terdapat di situ Begitu tempelkan mulutnya ke ranjang Dengan sekuat tenaga dia menggigit buah itu Kalau dia tak berbuat begitu, paling dua hanya tak dapat bersuara saja Tapi begitu menggigit sekeras duanya Dan menimbulkan rasa sakit bukan kepalang hingga matanya sampai kucurkan air mata Alias mewek Kiranya buah to itu bukan buah sesungguhnya Melainkan sebuah besi yang dibuat macam bentuk buah to Sudah tentu dia mengerang dua kesakitan Tiba dua didengarnya tak jauh dari situ Ada juga suara orang mengerang dua Sesambat, seperti merintih-rintih Dari nada suaranya, terang orang itu pun mengalami nasib serupa dengannya Yakni mulutnya tersumpal dengan buah besi Orang itu ternyata berada dekat sekali Tapi karena suasana di situ teramat gelapnya Jadi tadi dia tak dapat melihatnya Oleh sebab senasib sependeritaan Tentu orang itu bukan musuh Maka kali ini diakerahkan kekuatan besar untuk mengeluarkan suara Lebih keras agar dapat didengar orang Dan ini ternyata berhasil Orang di sisi sana mengauk juga Dan ini telah membuat Tio Jiang girang setengah mati Xiao Chiu hendak mulutnya berteriak Tapi buah besi di mulutnya itu Keluat besar Hingga tak mampu dia mengeluarkan suara Kecuali au, au saja Tapi itu sudah cukup bagi Tio Jiang Terang orang yang di sebelah sana itu adalah Yan Chiu Yang mengalami nasib serupa dengannya Dan untuk kegirangannya, kini setelah berteriak keras Dua tadi buah besi di dalam mulut itu agak terasa onggar sedikit Jadi kalau diusahakan, tentu dapat keluar Maka dicobanya sekali lagi Mulutnya dingang akan selebar duanya Lidahnya bantu mendorong dua Dan bergerak dua lah buah besi itu Begitu mengempos semangat Dia menyembur sekuat duanya Huh, beluk Buah besi itu jatuh keluar Yan Chiu Sumoai Bagaimana kasarunya dengan segera Setelah berhasil mengeluarkan sumpah mulutnya Tapi Yan Chiu hanya au, au Tak dapat menjawab Terang nona itu pun tersumbat mulutnya Sumoai, ngangakanlah mulutmu lebar dua Lalu muntahlah sekuat duanya Yan Chiu turut apa yang diperentahkan Tapi walaupun hidungnya beberapa kali mendengus keras Tapi tetap tak mampu mengeluarkan sumpahnya itu Sumoai, jangan takut Tunggu ku lepaskan ikatan tanganku ini Nanti segera ku bantu seru Tio Jiang sembelari kerahkan tenaganya meronta Krek, krek Akhirnya putuslah tiang kayu dengan mana dia diikat itu Karena tiangnya putus Maka Tio Jiang pun jatuh terpelungkup Hendak dia segera bangun tapi tak bisa Karena kakinya masih terikat Jadi hanya bergelundung kesana kesini saja Tiba dua dia menyentuh sebuah benda lunak dan berbareng itu Didengarnya suara au, au Tanda petik Dari atas Tahulah kini Tio Jiang Bahwa yang disentuhnya itu yalah kaki Yan Chiu Buru dua dia menggigiti tali pengikat kaki Seng Sumoai Kala mulutnya menyentuh tali itu Barulah dia tahu tali itu terbuat dari urat kerbau Maka tak heranlah kalau tadi dia sudah tak berhasil untuk memutuskannya Begitu tali tergigit putus Saking girangnya kaki Yan Chiu lantas menendang kalang kabut hingga hampir menendang kepala Tio Jiang Sudah tentu Tio Jiang berkauk dua memperingatkannya Kini dia hendak coba bangun Begitu kerahkan seluruh kekuatan Dia loncat bangun dan karena kaki tangan terikat lagi dua dia terjerungut ke muka Ini sudah diperhitungkannya Maka dia menjatuhi tubuh Yan Chiu Dan astaga tepat benar jatuhnya itu Muka menempel dengan muka Bagi Tio Jiang yang kalbunya hanya ada seorang beklian saja Hal itu tak berarti apa dua Tapi tidak demikian dengan Yan Chiu Walaupun rapat sekali hubungan dengan Seng Suko Tapi selamanya belum pernah ia berapat rapatan pipi dengan Tio Jiang seperti pada saat itu Serasa darahnya berdenyut keras dan jantungnya berdepak hebat Kini Tio Jiang segera menghampus duakan mulutnya ke tubuh Yan Chiu untuk mencari bagian tangan Sudah tentu si Nona merasa gelit tapi nyaman juga Akhirnya berhasil Tio Jiang mendapatkan tali pengikat tangan Yan Chiu Setelah beberapa kali mengerjakan Seng Gigi Tali pun dapat digigitnya putus Saking tak tahan keringnya Begitu bebas Yan Chiu terus jorokan Seng Suko Lupa ia kalau Seng Suko itu masih terikat kaki dan tangannya hingga sekali jorok Beluk Jatuhlah Tio Jiang Siawo Chiu, kenapa seru Tio Jiang dengan heran? Pada saat itu Yan Chiu pun sudah mengeluarkan sumpal besi di mulutnya Tau kalau tadi ia yang salah Namun masih tak mau ia mengaku Kau sendiri, mengapa menghembus dua tubuhku sahut Yan Chiu dengan kemerah duaan mukanya? Kemudian ia loloskan semua tali yang masih mengikat di kaki tangannya Karena sekian lama diikat Darahnya serasa berhenti Untuk melancarkan, lebih dahulu Nona itu berlatih silat sekali dua jurus Siawo Chiu, lekas bukakan tali pengikatku ini seru Tio Jiang dengan mendongkol karena masih menggeletak di tanah Yan Chiu lakukan permintaan itu dengan segera Tapi betapapun ia meregangnya, tali yang terbuat dari gulungan urat dua kerbau itu, tak dapat diputuskan Tio Jiang menyuruhnya menggigiti Tapi sampai beberapa jam, Yan Chiu baru berhasil menggigit putus tiga utas Padahal tali terbuat dari delapan utas urat digulung menjadi satu Sumo ai kau menyikir dulu seru Tio Jiang lalu ia kerahkan lewekang sakti capji si hengkeng si meciat Begitu bergerak dua, sisa tali urat kerbau yang belum terputus tadi menjadi berkeretekan putus Bukan kepala girangnya Tio Jiang Setelah membuka tali pengikat kakinya, dia segera tarik tangan Yan Chiu untuk diajak pergi Sinona pun amat girang Sebagai seorang anak piatim piatu, ia sudah anggap suhu dan suci serta sukonya itu sebagai ayah dan kakak duanya Maka sembari tempelkan tubuhnya pada bahu seng suko, ia terus hendak loncat Hai, dimanakah kita sekarang ini? Bagaimana kita dapat keluar dari sini? Tiba dua ia berseru memperingatkan Tio Jiang Memang tempat di situ, gelap sekali hingga tak tampak apa dua Mereka lari kian kemari dan dapatkan bahwa tempat itu hanya lebih kurang lima tombak luasnya Tetapi dikelilingi oleh tembok yang licin penuh lumut Hendak loncat ke atas pun tak mampu karena tak kelihatan tepi atasnya Sumoai, bagaimana kau bisa sampai kemari akhirnya dia keputusan akal beritanya Mendengar itu, sekonyong dua Yan Chiu marah besar dan mendamperat Lian suci kutu busuk Tio Jiang terperanjat dan menegas kenapa? Kukatakan kutu busuk, tak peduli siapa dia tetap kutu busuk Sahut si nona genit, siapa setelah mengeluarkan hawa kemarahannya lalu tertawa lagi Tio Jiang tak mengerti apa yang dimaksud oleh Seng Sumoai itu Tapi dia menduga, tentu Sumoainya itu ketemu dengan Seng Suci Dan begitu teringat akan orang yang dikenang itu Dengan kontan dia segera menanyakan Surnoai, adakah kau berjumpa dengan Lian Suci? Kalau berjumpa lalu bagaimana? Orang toh sudah tak ingat akan cinta persaudaraan lagi Sahut Yan Chiu dengan dada berkembang kempis Tau ada apa dua yang kurang beres, hati Tio Jiang berdebur keras Dengan tangannya yang sedingin es dia pijat lengan Seng Sumoai dengan keras dan menyuruhnya bicara yang jelas Aduh teriak Yan Chiu karena kesakitan Bilang ya bilang, masa lenganku kau pijat semau duanya Ketika aku berjaga di luar tenda, tiba dua di sebelah muka sana tampak ada sesosok bayangan mondar mandir Lian Suci Tio Jiang buru dua memutus Haa, ketika kulihat orang itu berkuncir, kemarahanku timbul seketika Begitu menghampiri segeraku tendangnya dan rubuhlah di atutur si gadis tak menjawab Sumoai, ku suruh kau berjaga di luar tenda Mengapa pergi ke mana dua Tio Jiang sesali Seng Sumoai? Padahal kalau Seng Sumoai masuk ke dalam tenda, bukankah malah berbahaya? Tapi Yan Chiu yang lincah itu tak mau disalahkan Sahutnya dengan tangkas, kalau aku tak kesana, mungkin tak nanti dapat berjumpa dengan Lian Suci Mu itu Dalam setiap perdebatan memang Tio Jiang selalu tak menang dengan Sumoainya yang genit nakal itu Kali itu, dia pun terpaksa bungkam saja Melihat itu, Yan Chiu pun merubah lagunya Dengan nada girang ia lanjutkan pula ceritanya Setelah ku beresi serdadu itu, tiba dua ku dengar ada orang menghela nafas Dari nada suaranya, terang seorang wanita Dan aku pun kesanalah Sampai disini lagi dua Tio Jiang hendak menyela Tapi baru bibirnya bergerak Teringatlah akan watak darah genit itu Jangan dua nanti membuat kurang senang hatinya Apa boleh buat, dia batalkan saja niatnya itu Kata Yan Chiu pula, tapi ketika aku tiba kesana, ternyata tiada seorang pun juga Suara itu begitu dekat kedengarannya, tapi sampai sekian lama ku ubek dua an tetap tak dapat menemukannya Karena jengkel ku memaki, siapa yang main setan dua an di situ baru ku keluarkan makian itu Segera ku rasa ada angin menyamber dari sebelah belakang Dan ketika ku menoleh ke belakang, ai, kiranya pecundangku, kedua keledai gundul dari Chi Hun Si Keduanya masing dua membawa damparnya Huh, wajahnya itu ngeriku melihatnya, pucat lesi seperti mayat hidup Melihat aku, mereka tak berani terus menyerang Memang apa yang dikatakan Yan Chiu tak dusta Sejak salah seorang dari ketiga huas Shio Chi Hun Si itu kena direbohkan oleh Yan Chiu Mereka agak jari juga Bukan di jari terhadap Sinona, tapi terhadap orang di belakang layar yang diam dua memberi bantuan pada Sinona itu Tapi dasar nakal, tahu orang tak berani menyerang Yan Chiu malah memain dengan bandringannya seraya berseru Hai, dua ekor keledai gundul Tadi nonamu mendengar suara hlaan napas dari seorang wanita Adakah kalian yang berbuat tak senonoh? Tanda petik Titik Ketika aku mendadak menoleh, wah, celaka, ternyata di belakangku sudah berdiri dua kepala gundul Yaitu pecundangku dahulu, Chiu Kong dan Tu Bu Huas Shio Demikian tuturian Chiu kepada Tio Jiang Memang kedua Huas Shio bukan lain yalah Tu Cheng dan Tu Kong Siapa sudah tentu menjadi murka tak terkira Tapi mereka cukup berhati dua Mengapa Sinona begitu garang? Tentulah di belakangnya mempunyai andalan yang lihai Bagian 15 Lupa daratan Nona kecil, besar sekalinya limu berani masuk ke dalam sarang macan sini Sahut mereka dengan tertawa dingin Huh, apanya yang perlu ditakuti ujarian Chiu Ucapan itu yang sebenarnya karena kegenitan Sinona Ternyata, diterima lain oleh kedua Huas Shio Kalau Sinona Sudah begitu tabah Tenang tentu mempunyai pelindung yang sakti Dan ini makin membuat mereka tak berani gegabah turun tangan Sebaliknya si genit makin melonjak Mengira orang di juri, ia makin garang Tapi justru itu telah membuka kedoknya sendiri Dan menyebabkan urusan jadi runyam Yan, Chiu menggunakan kesempatan bagus itu untuk mengunjukkan kecakapannya bermain lidah Mencuci maki orang sampai meringis seperti monyet kena terasi Antara lain dikatakan kedua Huas Shio itu adalah bangsa Huas Shio Cabul yang suka menodai kehormatan kaum wanita Sem tiang loh dari Cihun si namanya cukup bersemarak di dunia persilatan Sudah tentu lama dua panas juga telinga mereka dikocok begitu macam oleh seorang nona Begitu sang metu gelap, Tucheng sudah menerjang maju mencengkram Karena tak keburu berkelit, Yan Chiu sudah kena dicengkram Masih untung Tucheng berlaku murah karena juri akan menerbitkan kemarahan seorang sakti yang dikiranya melindungi si nona Kalau tidak begitu, tentu jiwa Yan Chiu sudah hamblas Yan Chiu diam dua mengeluh celaka Untuk melawan, terang ia tak ungkulan Satu-duanya daya yalah menghadapinya dengan siasat tipuan Maka dengan wajah tenang menyungging senyum, ia menghardik Bagus, Huas Shio kurus, jadi betul dua kau tak takut Takut apa tanya Tucheng coba memancing keterangan dari si nona Karena sebenarnya dia pun gelisah ragu dua Yan Chiu ketawa cekikikan, serunya Ho, jadi kalian sudah lupakan kejadian diluitai tempoh hari? Tanda petik Tucheng melengat Baru dia hendak membuka mulut atau Yan Chiu sudah berpaling ke belakang Seraya berseru keras Cian Pue, silahkan kemari lekas Seruan itu sudah tentu membuat kedua Huas Shio itu terbang semangatnya Tucheng agak menyurut ke belakang dan Yan Chiu segera meronta Sekali bergerak, berhasillah ia lepas dari cengkeram Tucheng Andai kata saat itu ia terus lari, belum tentu Tucheng dan Tucheng berani mengejarnya Tapi dasar nona nakal, ia hendak bikin pembalasan pada Tucheng yang menyakiti lengannya tadi Sekali loncat ke samping, ia hantam pun tak Tucheng Karena tak menkeluga, bahwa Tucheng kena dihantam telak Walaupun Lue Kang Sinona belum tinggi begitu pula tenaganya tak seberapa kuat Tapi karena pukulan itu tepat sekali jatuhnya Mau tak mau Tucheng meringis kesakitan juga Habis memukul, Yan Chiu hendak lari Tapi Tucheng yang sudah murka itu segera mencengkeram lengannya Lagi, sehingga kini Yan Chiu harus meringis kesakitan pula Kini taulah sudah Hoshio itu, bahwa seruan Sinona tadi hanyalah tipu muslihat untuk menyiasatinya saja Yan Chiu segera didorong ke muka disuruh masuk ke dalam sebuah tenda Karena kerasnya dorongan itu, Yan Chiu terjerembap jatuh ke dalam tenda Tapi begitu ia mendongak, girangnya bukan kepalang Lian Suci teriaknya Di belakang meja tulis besar yang berada di dalam kubu itu, duduklah seorang lelaki setengah tua Wajahnya keren, mengenakan pakaian pembesar kerajaan Cheng Berdiri di sebelahnya, adalah seorang wanita muda yang sangat cantik Wanita yang teribadua di hadapan sinar lampu, bukan lain ialah Be'o Lian Mendengar seruan Yan Chiu, Be'o Lian berpaling ke belakang dan menyahut dengan enggan sekali, seolah dua Menganggap pertemuan dengan Seng Sumo Ai yang telah lama berpisah itu tiada berarti apa dua Hal mana sudah tentu membuat Yan Chiu heran Li Chong Peng, sebenarnya ke manakah perginya Engkoh Gou? Mengapa sampai sekarang belum, pulang kedengaran Be'o Lian bertanya kepada si pembesar itu Belum si pembesar yang disebut Li Chong Peng itu menyahut, Yan Chiu yang sudah tak sabar lagi segera berseru Lian Suci, mengapa kau berada di sini? Apakah juga ditangkap oleh kedua keledai, eh, kedua Hweshyo itu? Semula Yan Chiu hendak mengatakan keledai gundul, tapi mengingat dirinya masih dalam tawanan orang, jadi terpaksa dia robah perkataannya seperti di atas Syao Chiu, jangan mengganggu aku dulu, karena aku masih mempunyai urusan, sahut Be'o Lian dengan kurang puas Lalu ulangi lagi pertanyaannya kepada si pembesar, Li Chong Peng, kalau kau tak mengatakan, aku pun tak mau menurut lagi Si pembesar kedengaran batuk dua Yan Chiu yang cerdas segera memastikan bahwa pembesar itu tentu Li Seng Tong, itu panglima besar dari tentara Cheng Mengira Seng Suci mengancam hendak membuka rahasia militer, buru dua Yan Chiu menyeletuk Bagus, Lian Suci, kalau dia beranir nembandel, bongkar saja rahasianya Syao Chiu, apakah kau tahu di mana Engkoh Gou? tanya Be'o Lian seraya berpaling Sudah tentu Yan Chiu heran dan menegas Sore tadi Engkoh Gou keluar, tapi sampai sekarang belurn pulang Ah, aku cemas setengah mati kata Be'o Lian, gelisah Mendengar itu Yan Chiu menghela nafas Kiranya Seng Suci itu sudah begitu tergila dua pada kekasihnya Bagaimana The Gou ditangkap oleh Taisan? Sinto di markas ke-satu, telah diketahui Yan Chiu Namun bagaimana akhirnya pemuda itu telah berhasil melarikan diri, Yan Chiu sudah tak tahu Maka ia mengatakan senaknya saja, manusia rendah macam begitu, biarkan saja digebuki orang, perlu apa kau tanyakan? Be'o Lian meradang Dengan sorot metmurka, dia melejit ke hadapan Yan Chiu Syao Chiu, mengapa kau berani omong tak keruan bentaknya dengan sengit? Yan Chiu heran atas sikap Seng Suci itulah tak tahu Bahwa sejak Be'o Lian serahkan hatinya kepada The Gou, ia sudah buta segala apa Apapun tak peduli baginya, kecuali keselamatan diri orang yang dicintainya itu Sebaliknya Yan Chiu pun tak kurang sengitnya Masa dibilangi baik dua malah kurang senang Siapa yang ngacau be'a lo? Tian Bin Long pun sudah di dalam tangan Suhu dan Tai San Sinto, mana dia bisa lari? Kiranya Be'o Lian tak kenal siapakah Tai San Sinto itu Namun demi didengarnya nama seng ayah, terbanglah semangatnya Cepat berpaling ke arah si pembesar, ia berseru, Li Chong Peng Mengapa kau biarkan engkau goh jatuh ke tangan musuh? Tian Bin Long pun pergi menyelidiki keadaan markas kesatu di Hoasan, mana aku tahu keadaannya waktu ini Li Seng Tong balas bertanya dengan nada berat Hati Be'o Lian serasa hancur, butir duaan air matu mengucur turun dari kelopak matanya Melihat Seng Suci begitu dekat hubungannya dengan si pembesar, lekas dua Yan Chiu minta Seng Suci mendesak si pembesar agar membebaskan dirinya Tapi dalam hati Be'o Lian, hanya ada seorang Tian Bin Long kun, mana ia mau mengubris Seng Sumuai lagi Sekali bergerak, melesatlah Be'o Lian keluar dari tenda situ Hal mana membuat Yan Chiu gusar bukan kepalang? Mulutnya segera mimaki dua kalang kabut Jiwi Tai Su, jebeloskan budak perempuan itu ke dalam sumur kering sana perintah Li Seng Tong pada kedua Hweshyo tadi Bercerita sampai di sini, tiba dua Yan Chiu bertepuk tangan ke girangan Dan, serunya, Suko, ya benar, inilah sebuah sumur kering Tapi Tio Jiang diam saja tak mau menyaut Suko, kau di mana seru si gadis heran Namun sampai dua kali ia ulangi pertanyaannya itu, tetap Tio Jiang tak menyaut Karena tempat mereka berdua situ adalah di dasar sebuah sumur kering, jadi gelapnya bukan main Yan Chiu ulurkan tangan Mi Raba II Astaga, itulah lengan Seng Suko, siapa terus ditariknya keras dua Suko, apakah sudah gagu? Desentak begitu, baru Tio Jiang gelagapan Kiranya sewaktu mendengar cerita Yan Chiu, bagaimana sikap Be'o Lian yang begitu mesranya kepada Dego itu Hati Tio Jiang seperti dibanting hancur Dan sampai sekian lama dia terlongong dua diam seperti kehilangan semangat Seruan Yan Chiu sampai dua kali tadi, sampai tak didengarkannya Kasihan anak itu Gadis yang siang malam dirinduinya itu, ternyata menyintai lain orang Dan kalau Tio Jiang berlaku begitu, sebenarnya adalah gara dua si nona genit Yan Chiu Memang Be'o Lian sedari dulu tak mempunyai hati kepada Seng Sute Hanya karena permainan Yan Chiu yang sudah memberikan sebuah peniti kupu dua Maka Tio Jiang mengira kalau sucinya itu mau membalas cintanya Memang cinta itu buta Mendadak dia tersadar Be'o Lian tentu menyusul Dego ke atas Hoasan dan dengan begitu bukankah akan celaka dibombader oleh meriam dua tentara Cheng tadi? Sukar mencari seorang lelaki seperti Tio Jiang Tau Seng Suci tak menyintainya, namun dia tetap tak berubah hatinya Sia Wo Chiu, hayo lekas keluar dari tempat ini Lian Suci tentu menyusul Dego ke atas gunung Jangan dua ia nanti mendapat kecelakaan kalau kita tak keburu menolongnya Lian Suci sudah tak menghiraukan kita Mengapa kau mau menolongnya seru Yan Chiu dengan uring duaan demi diketahui Seng Suko itu masih mabuk cinta? Tio Jiang tak pandai main lidah Jadi apa yang dikandung dalam hati terus dinyatakan saja Ujarnya, Sia Wo Chiu, Lian Suci dengan aku mempunyai ikatan janji seumur hidup Bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Mendengar itu, pecahlah ringkik tertawa si nona genit Sudah tentu Tio Jiang melongo Sumoai, kau ketawai apa tanyanya? Bermula Yan Chiu segera akan menceritakan saja duduk perkara yang sebenarnya Tapi terkilas pada pikirannya, lebih baik jangan sekarang Karena siapa tahu nanti Tio Jiang akan kalap benturkan kepala di dinding sumur situ Jiang Suko, aku ewah dengan pikiranmu yang buta itu Kan sudah selayaknya berbuat begitu Karena hati kami sudah terikat cinta tanpa ragu dua lagi Tio Jiang membela diri Diam dua Yan Chiu sangat kagumi kejujuran Seng Suko Rasa simpatinya makin besar Dahulu ia anggap Tio Jiang itu hanya sebagai saudara seperguruan saja Kini melihat isi hati Tio Jiang itu Ia menganggap itulah seorang pemuda yang diidam duakan oleh setiap gadis Mencinta setulus hati dan rela berkorban untuk orang yang dicintainya itu Memikir sampai di situ, mau tak mau berubahlah wajah Yan Chiu kemerah duaan karena jengah Suko, marilah kita cari jalan keluar dari sini Akhirnya ia terima ajakan Seng Suko Begitulah mereka berunding kira bagaimana dapat keluar dari dasar sumur kering itu Tengah mereka asik begitu, sekonyong dua di sebelah atas sana tanpa ada sinar terang memancar ke bawah Buru dua Yan Chiu tarik Sukonya ke samping Mungkin ada orang turun kemari, jangan sampai kelihatan bisiknya Begitulah keduanya segera tempelkan tubuh rapat dua ke dinding sumur Benar juga tak antara lama, terdengar ada orang berkata Hai, mengapa tak kelihatan? Jangan sampai kedua anak kurang ajar itu lolos Jangan ngoceh tak keruan Mereka diikat dengan tali urat kebau, mulutnya disumpal buah besi Sekalipun seorang anak dewa tak nanti dapat lolos juga sahut kawannya Jadi terang yang di sebelah atas itu ada dua orang Habis berkata begitu, terdengarlah salah sekrang dari mereka tertawa Serunya, oi, budak perempuan itu boleh juga dah Lauko, bukankah kau bermaksud turun ke bawah untuk bercumbu duaan dengan ia kawannya itu menyambutnya dengan suara terkekeh Dua, ujar, lauh ya, jangan kasih tahu siapapun juga Memang anak perempuan itu cukup cantik, memikat hati orang Kalau kedua orang di sebelah atas itu bercanda dengan girangnya, adalah Tio Jiang menjadi murka sekali Tapi bagaimana lagi, dia tak dapat berbuat apa dua? Yan Chiu sembari jinjit, berbisik ke dekat telinga Seng Suko Suko, kata mereka aku ini cantik, bagaimana pendapatmu? Sumo ai, dalam keadaan begini kau masih suka berolok dua sahut Tio Jiang Hayo bilang tidak, apakah aku ini buruk rupa Yan Chiu sudah mulai meradang Tio Jiang yang tak bisa berbohong itu segera menyahut, sudah tentu tak buruk dan emangnya cantik sekali Yan Chiu tertawa puas dan sembari makin menempel rapat ia bertanya pula Kalau melihat aku, kau tergerak hatimu tidak? Suko? Bahwa alias kewalahan betul dua Tio Jiang saat itu Dengan deliki mati ia memandang Yan Chiu Justru pada saat itu, sorot dari atas itu makin menerangi dasar sumur situ Niatnya dia hendak damprat Seng Sumo ai, tapi demi matanya tertumbuk akan wajah Sinona Yang tampaknya makin cantik dalam keadaan tak berhias serta rambut terurai itu Mau tak mau tergeraklah hati Tio Jiang Darahnya tersirap, ingin sekali dia makin merapat kepada Sinona nakal itu untuk menciumnya Tergerak akhirnya meluncurlah kata dua dari mulutnya Tapi pada lain saat, dia merasa ucapannya itu keterlaluan Maka buru dua menyusulinya Ah, bukan, siao Chiu Kau tahu aku sudah mencintai Lian Suci Maka sudah tentu tak dapat Gelian Chiu bukan terkira Tapi menjaga tak sampai suara ketawanya kedengaran Ia tahan sedapat duanya hingga tubuhnya saja yang menggigil seperti orang kedinginan Tio Jiang makin keheran duaan Engkau tolol, siapakah yang ingin kau peristrikan Tak usah kau katakan yang bukan dua Akhirnya Yan Chiu berkata Sehingga wajah Tio Jiang merah padam kemalu duaan Diam dua Yan Chiu melamun jauh Begitu murni cinta Tio Jiang pada Seng Suci Walaupun pada hakikatnya Seng Suko itu hanya menjadi korban perolokannya Kelak kalau hal itu diketahuinya dan Suko itu tak memarahi Bahkan mau memperistrikan ia, Yan Chiu Bagaimanakah perasaannya? Ah, Liao Yan Chiu, Liao Yan Chiu, apakah kau suka terima peminangan Tio Jiang itu? Atau kau tolak dia? Demikian Yan Chiu bertanya dua dalam lamunannya Dan tak dapat ia memberi jawaban pada pertanyaan yang dikhayalkan itu Itulah darah lohusan yang genit lincah Umurnya si baru lebih kurang 16 tahun Dan ketika berada di lohusan ia selalu jengah memikirkan soal hubungan wanita dengan pria itu Tapi mengapa pada saat itu ia melamunkan yang tidak dua Bertanya pada hatinya sendiri bagaimana jika kelak dipinang oleh Seng Suko Itulah pembaca, tanpa disadari nona genit itu telah terpanah asmara Orang yang menjadi tambatan idam duaannya, bukan lain adalah Sukonya sendiri Tio Jiang, jejaka bodoh yang polos itu Saat itu dari sebelah atas meluncurlah seutus tali besar hingga sampai ke dasar sumur Setelah itu lalu ada dua orang serda duceng melorot turun dari tali itu Begitu mereka sudah berada di tengah dua, Tio Jiang melesat maju untuk menarik tali itu Lawoko, jangan bergurau Sumur ini sangat dalam, kalau sampai jatuh Wah, jangan main dua seru salah seorang pada kawannya ketika tali bergerak dua Dan sekali Tio Jiang menyentak, maka buyarlah impian yang indah dari kedua serda duceng tadi Tubuhnya serasa dihantam oleh suatu tenaga besar dan saking sakitnya mereka dipaksa untuk lepaskan cekalannya Boom, boom, segera kedengaran suara dua sosok tubuh jatuh dari atas sekira satu tombak tingginya Jatuhnya begitu payah hingga lebih banyak matinya daripada hidup Lekas naik ke atas seru Tio Jiang seraya melamaikan tangan pada sumur airnya Sekejap saja, keduanya sudah berada di atas Saat itu sudah hampir sore Entah sudah berapa hari mereka dikurung dalam sumur kering itu Ketika melihat kesekelilingnya, ternyata kubu dua tentara Ceng tadi sudah tak kelihatan di situ, entah pindah kemana Sedang di markas nomor satu gunung Hoasan sana tampak Menjulang gulungan asap Teringat Tio Jiang sewaktu berkelahi dengan Tucheng dan Tukong Memang di markas ke satu sana mendadak timbul kebakaran Adakah markas itu kini sudah terbakar habis? Siao Ciu, hayo lekas ke atas gunung serunya dengan gugup Tapi yang Ciu lebih terliti Ketika habis mendengarkan keterangan Tio Jiang tadi Segera ia menyatakan pendapatnya Suko, kalau memang tentara Ceng menang dan markas Hoasan nomor satu itu sudah terbakar Sukar untuk kita naik ke sana Taruh kata kita dapat sampai ke sana Toh sama artinya dengan mengantar jiwa saja Tio Jiang tak dapat membantah Sampai sekian saat dia diam saja Tiba dua dia banting dua kaki berseru Waktu Lian Suci naik ke atas gunung Tentara Ceng tengah melancarkan serangan meriam duanya Jangan dua ia mendapat kecelakaan Biar bagaimana aku harus ke sana? Yan Ciu tak dapat mencegah kemauan Seng Suko itu Apa boleh buat ia pun lari mengikutnya naik ke atas gunung Di sepanjang jalan ternyata tak menemui halangan suatu apa Karena di markas ke satu itu sudah menjadi rata dengan tanah Mayat dua bergelimpangan di sana sini Gedung permusyarahan sudah menjadi tumpukan puing Hanya ada sisa dua bangunan yang masih menyala lelatu apinya Tio Jiang dan Yan Ciu heran melihat pemandangan itu Baru semalam dia tinggalkan markas itu Mengapa kini menjadi tumpukan puing? Kemana perginya tentara Ceng itu? Kemana pula kah beradanya rombongan orang gagah gunung Hoasan serta suhunya? Keduanya kesima di hadapan tumpukan puing dua dan sisa api unggun yang membebisu di hadapannya Tiba dua Yan Ciu mendapat pikiran Di antara sekian mayat yang bergelimpangan itu Masakan tiada seorang yang masih bernyawa Dan ini bisa ditanyai keterangan Setelah disetujui Tio Jiang Keduanya segera melakukan pemeriksaan pada korban dua di situ Keduanya adalah orang dua persilatan Jadi nyalinya cukup besar Tapi walaupun sampai sekian saat meriksa kesana sini Ternyata semua korban dua yang bergelimpangan di situ sudah menjadi mayat Kalau tidak kepalanya hangus Mukanya hancur atau dadanya tertusuk senjata Tentu tulang belulangnya remuk Betul di antaranya beberapa serda Duceng Tapi sebagian besar adalah anak buah dari gunung Hoasan Dari keadaannya Mereka itu sudah lama menjadi mayat Hai, mayat dua Mengapa kamu membisu saja Hayo lekas bersuara mendadak Yan Chiu berseru nyaring Mendengar Seng Sumuai unjuk ugal duaan lagi Walaupun sedang rusah hati Mau tak mau Tio Jiang tertawa kecut juga Tapi di luar dugaan seruan Yan Chiu tadi sudah bersambut dengan suara rintihan Mendengar itu segera Tio Jiang dan Yan Chiu menghampiri ke arah datangnya rintihan itu Segera Yan Chiu mengenali orang itu sebagai anak buahnya sendiri Dengan napas terengah dua orang itu berkata Li Tayong, Meriam, Li Hai sekali-sekalian Saudara sama melarikan diri Ceng Bos Yang Jin berada di mana tanya Yan Chiu Orang itu ulurkan tangannya menunjuk ke arah barat daya, barat selatan Hendak dia mengatakan sesuatu Tapi tiba dua kepalanya terkulai ke dada dan putuslah jiwanya Yan Chiu segera ajak Seng Suko untuk mencari suhu mereka Setelah mengawasi sekeliling tempat itu dengan lahan napas terharu Segera keduanya ayunkan langkahnya ke arah barat Namun dalam hati Tio Jiang tetap mengandung pertanyaan yang tak dapat dijawabnya Terang semalam dia telah rusakkan 10 pucuk meriam musuh Mengapa meriam dua itu masih bisa muntahkan pelurunya? Adakah meriam dua? Yang dirusakannya itu palsu dan yang tulen masih disembunyikan mereka? Keduanya tak faham akan jalanan di gunung Hoasan situ Mereka kira ke-72 markas itu terletak di belakang satu dengan yang lain Mereka tak mengetahui bahwa pegunungan Hoasan itu luas sekali sampai beberapa ratus sii kelilingnya Benar pegunungan itu disebut Hoasan Tapi sebenarnya entah berapa jumlahnya puncak dua dari pegunungan itu Hampir sejam lebih mengitari gunung itu Tapi makin lama makin tersesat jalan Bukan jalanan yang ditemuinya Tapi padang belantara daerah pegunungan yang sunyi senyap Tiba dua yang ciu yang berjalan di muka, berhenti Tio Jiang buru dua menghampirinya Kiranya di bawah kaki tempat mereka berdiri itu Adalah sebuah lembah yang tak terkira dalamnya Begitu curam lembah itu Hingga keduanya tak dapat melihat jelas dasarnya Ketika terasa ada angin menyambar Maka di bawah lembah sana segera terdengar suara menderu dua Ketika itu adalah permulaan musim semi, hawa udara pun masih dingin Puncak karang di mana keduanya berada itu Kira dua ada lima atau enam tombak luasnya Lembah yang memisahkan puncak itu dengan puncak karang yang di sebelah sana Mirip dengan bentuk sebuah mulut yang aneh Yang ciu hendak kembali ke belakang Tapi tiba dua Tio Jiang mengeluarkan seruan tertahan Hai, lihatlah sumuai, siapakah yang berada di puncak karang sebelah muka itu? Yang ciu mengawasi ke muka Di sebelah sebuah puhun siong tua yang tumbuh di atas puncak karang sana Tampak ada seorang wanita berdiri tegak Sambil menutupkan sepasang tangannya pada kedua belah pipi Wanita muda itu memandang ke sebelah utara Benar karena menghadap ke sebelah sana maka mukanya tak tertampak Namun dari bentuk tubuhnya yang molek langsing itu Tentulah ia itu Seorang wanita yang cantik Dan dari potongan tubuhnya itu Kedua suko dan sumuai itu segera dapat mengenalinya Ya, tak salah lagi Itulah Beklian, suci mereka yang manis itu Lian suci, kau di situ Mengapa yang ciu segera meneriakinya? Diulangnya sekali lagi teriakan itu Namun rupanya Beklian tak mau mendengari Serta masih tetap berdiri membelakangi Kuatir kalau teriakan sumuainya itu kurang keras Meg Tioji yang segera empos luwekangnya Capji si hengkeng si meciat dan berseru lantang sekali Lian, suci Karena ilmu luwekangnya maju pesat sekali Maka teriakan Tioji yang itu menggelegar berkumandang jauh sekali Di sana sini segera riuh, sambut menyambut kemandang suara Lian suci Lian suci, wanita itu benar dua tergetar dan berpaling ke belakang Kini walaupun terpisah dengan jurang yang lebarnya enam atau tujuh tombak Tapi satu sama lain dapat melihat dengan jelas Memang wanita itu benar Beklian adanya Hanya saja wajahnya tampak sayu muram Air matanya berlinang dua Berjumpa dengan orang yang dirindukan Tioji yang ingin menumpahkan seluruh isi hatinya Tapi entah bagaimana Makin bernapso menyatakan makin mulutnya berat Sehingga akhirnya tak dapat dry bicara same sekali Setelah sejenak memandang kepada kedua saudara seperguruannya itu Tanpa mengucap apa dua Beklian berpaling ke belakang pula Ia tampak memandang ke arah utara lagi Lian suci teriak Tioji yang dengan sekuat duanya Mestinya Beklian mendengar seruan itu Tapi ternyata ia tetap berdiam diri saja Hai, Lian suci yang manis Apakah yang kau pandang itu tanya Yang Ciu sembari menyangir kurang senang Lalu berjengket dengan ujung kaki untuk melihat Ke sebelah utara Tapi di sana ia tak melihat sesuatu yang aneh Buru dua ia panjat sebuah puhun yang tumbuh di dekat situ Untuk melongo ke arah tempat Beklian berdiri Begitu mengawasi Saking terkejutnya hampir saja ia jatuh dari pohon Melihat tingkah yang Ciu yang mencurigakan itu Tioji yang pun segera loncat ke atas puhun Kejutnya, malah melebihi yang Ciu tadi Dengan gigi bercakrukan berserulah di atar putus dua Lian suci Jangan loncat, jangan ioncat Kiranya puncak karang tempat Beklian berdiri itu Hanya satu tombak luasnya Di sebelah depan pun terdapat sebuah lembah yang teramat curamnya Dari atas pohon situ Dapatlah dilihatnya apa yang terjadi dengan Beklian Beklian tengah mondar mandir di tepi puncak Sedang ketika itu angin berembus dengan kuatnya Pakaiannya yang bergontayan tertiup angin itu Sepintas pandang seperti orangnya sudah tengah ayunkan tubuh loncat ke bawah Imbah Sekali loncat tentu tamatlah riwayatnya Maka tak heranlah ketika Yan Ciu dan Tioji yang melihat hal itu Mereka sama berdiri bulu romanya Tioji yang ulangi lagi seruannya beberapa kali Namun Beklian tetap tak mengacuhkanlah Memandang jauh ke bawah lembah Air matanya bercucuran turun seperti hujan dicurahkan Tioji yang seperti semut di atas kuali panas Hendak dia loncat ke sana Tapi apa Daya untuk melintasi jarak pemisah yang antara enam tombak jauhnya itu Sekalipun ilmunya mengentengi tubuh Nihai Namun tak nanti dia dapat meloncati jarak itu Kecuali dia bisa tumbuh sayap Tiba dua terkilas dalam pikiran Tioji yang Mengapa Seng Suci yang kepandainya masih kalah dengan dia itu Dapat naik ke puncak itu terpisah lima enam tombak jaraknya Jangan dua Seng Suci itu pergi ke sana dengan jalan melompati selat Lembah itu Dan kalau Seng Suci bisa, mengapa dia tidak Memikir sampai di sini Tanpa terasa dia meniru tingkah siklosem Menampar mukanya sendiri sembari memaki Huh, Tioji yang, Tioji yang Macamu mana berharga mencintai Be'lian Masa selat lembah begitu saja kah sudah jari melompatinya Melihat kelakuan Seng Suco yang menampar muka dan bicara sendiri itu Yang Ciu heran juga Tapi Tioji yang tak ambil peduli lagi Loncat turun dari atas puhun Segera dia mundur ke belakang sampai belasan langkah Sekali enjot dia terus berjumpalitan sampai tiga kali ke muka Dan begitu tiba di tepi puncak dia menjejak sekuat duanya Tubuhnya segera melayang di udara Apa yang didengarnya hanyalah deru angin menyambar di sisi telinganya dan jeritan yang Ciu dari arah belakang Begitu memandang ke sebelah bawah, bulu romanya berdiri tegap Dan tepat pada saat itu, dirasanya Seng tubuh melayang turun ke bawah Buru dua dia empos semangatnya Tapi tepat pada detik itu, tiba dua terdengarlah suara aman senjata rahasia Lima bintik sinar perak menyambar ke arahnya Ketika hendak menurun tadi, buru dua Tioji yang pijakan kaki kirinya ke atas kaki kanan Dan sekali, enjot, dia melambung lagi ke atas Tapi samberan kelima biji senjata rahasia itu luar biasa cepatnya Malah ketika sampai di tengah jalan, senjata dua rahasia itu sama berpencaran sendiri Menghantam bagian kepala, tubuh dan kaki Sesaat itu taulah Tioji yang bahwa senjata rahasia itu adalah Beg Lian yang menyabitkan Itulah yang disebut Liu Ya Piao Piao yang bentuknya seperti daun puhun Liu Permainan yang diakinkan dengan tekun oleh Beg Lian sewaktu masih di gunung Giok Linia Dalam gugupnya, Tioji yang segera berjumpalitan Tapi sayang karena latihannya ilmu mengentengi tubuh masih belum sempurna Maka, walaupun kelima biji Liu Ya Piao itu dapat dihindari Namun tubuhnya meluncur turun ke bawah lembah Lembah itu tak terukur dalamnya Dalam sekejap saja, lenyaplah sudah bayangan Tioji yang Sewaktu Tioji yang hendak loncat tadi, Yan Chiu sudah akan turun dari puhun untuk menjegahnya Tapi ia kalah cepat dengan Seng Suko yang sudah loncat ke muka itu Dengan menjerit kaget, dia awasi tubuh Sukonya Dalam hati, ia mendoa mudah dua An Sukonya dapat berhasil melintasi lembah yang berbahaya itu Tapi bukan kepalan kagetnya demi dilihatnya Be'lian dengan geram sekali sudah menaburkan Liu Ya Piao Liu Ya Piao itu terbuat dari baja lemas pilihan Jumlahnya hanya belasan saja Jadi kalau tak berpertemu dengan musuh tangguh, Be'lian tak sembarangan mau menggunakannya Dan rasa kagetnya makin menjadi dua demi setelah berjumpalitan tubuh Tioji yang lalu meluncur ke bawah lembah Nonah yang biasa lincah tangkas itu, pada itu tak dapat berbuat apa kecuali terlongong dua sambil mengucurkan air mata, kesedihan Tiba dua di sebelah muka sana didengarnya Be'lian juga terisak dua menangis pelahan dua Kiranya nonah itu juga menangis terseduh Sedan Sebenarnya Yan Chiu tak mau mengadu biru dalam hubungan Tioji yang dengan Be'lian Tapi dalam beberapa hari ini, demi difahaminya betapa kesungguhan hati Seng Suko mencintai sucinya itu Ia pun tergerak perasaannya Pula menilik kelakuan yang tak selayaknya dari Seng Suci itu Sempatian Tioji terhadap Sukonya, makin tebal Maka tanpa disadari, timbulah rasa bencinya terhadap Be'lian Orangnya kan sudah jatuh ke bawah Masa berpura dua menangis seperti Seng Kucing menangisi si tikus saja serunya dengan sinis Saat itu angin reda, jadi Be'lian dapat mendengar jelas apa yang dikatakan Seng Sumoai itu Kalian tak usah pedulikan aku sahutnya seraya mendungat Apa menegasian Ciu karena tak mengerti ucapan orang? Be'lian gentakan kepalanya tertawa dingin Siapa yang mengurusi aku, tentu akan turun ke bawah lembah sana Kalau seorang ayah boleh tak mengakui anaknya, mengapa seorang suci tak boleh mengusir sutenya? Tanda tanya Mendengar Seng Suci mengoceh tak keruan, Yan Ciu maju selangkah seraya berseru Mana Suhu? Be'lian menangis Entah, tak taulah sahutnya kemudian Yan Ciu makin gusar, tanyanya pula Dan mana Cian bin Long Kunmu itu? Mendengar nama itu disebut, serem tak majulah Be'lian menghampiri ketepian puncak Jadi kau tahu tentang engkau Gou? Tanyanya sembari menangis Kini Yan Ciu timbul rasa kasihannya Be'lian menyintai de Gou sebenarnya pun bukan suatu kesalahan Mungkin Seng Suhu menentangnya, jadi sucinya itu lalu mengambil putusan pendek begitu Lian Suci, bagaimana kau bisa berada di situ? Tanda tanya Sukalah memberitahukan agar aku bisa menyusul ke tempatmu situ Katanya dengan lemah lembut Tapi di luar dugaan, Be'lian segera menyahut dengan gugup Jangan datang kemari, mengapa? Ya, tak perlu kemari Kalau kau berani datang sini, aku tentu tak sungkan lagi kata Be'lian Tapi dasarnya bengal, Yan Ciu menantangnya Tapi aku justru hendak ke situ Katanya sembari mengambil sikap seperti hendak melompat Hal itu sebenarnya hanya untuk mengetahui bagaimana reaksi Seng Suci Biasanya Be'lian cukup faham akan sifat dua yang nakal dari sumuainya itu Tapi karena semalam ia menderita goncangan batin hebat, pikirannya pun menjadi kalut Demi dilihatnya Yan Ciu hendak melompat, ia terus taburkan lima biji Li Uya Piao Tadi memang sebelah kaki Yan Ciu sudah sengaja diacungkan ke muka, jadi bergelantungan di atas lembah Begitu Li Uya Piao menyambar, cepat dua ia dongakan tubuhnya ke belakang Benar Li Uya Piao dapat dihindari, tapi batu di tepian puncak yang diinjak dengan sebelah kaki itu tiba dua sol alias longsor Sudah tentu tubuhnya terhuyung dan jatuh ke bawah lembah Dalam lain kejap, ia tentu akan mengalami nasib serupa dengan Tio Jiang Untunglah dalam detik dua berbahaya itu, matanya dapat melihat serumpun puhun rotan yang tumbuh di tepi puncak situ Secepat kilat tangannya menyawut dua batang rotan yang tumbuh bergelantungan di dinding bagian bawah samping karang itu Tapi mana dua batang rotan dapat menahan berat tubuh seorang yang menggandulinya Akar dari rotan itu, segera bergerak dua tercabut ke atas Dalam keadaan yang berbahaya itu, Yan Ciu berusaha untuk menguasai ketenangannya Sedianya ia hendak gunakan gerakan tocu boan simsi bongkok balikan tubuh Dengan meminjam kekuatan rotan, ia akan apungkan tubuh ke atas puncak lagi Tapi baru ia hendak kerahkan tenaga ke arah tangan, tiba dua terdengarlah suara angin menderu Sebuah likuyap tuh, golok bentuk daun liu, yang besarnya hanya lebih kurang lima dim menyambar di atas kepalanya Beberapa butir batu segera berhamburan jatuh Dari atas puncak Karena dirinya sedang bergelantungan, jadi Yan Ciu tak dapat berkelit Maka ada beberapa butir batu yang jatuh menimpa kepalanya, sakitnya lumayan juga Dan yang lebih hebat dari itu, salah sebatang dari tiga batang rotan yang dicekalnya itu menjadi putus terpapas liu yap tu tadi Berpaling mengawasi ke arah Seng Suci, didapatinya dalam tangan Seng Suci itu masih menggenggam, tiga batang liu yap tu Dengan wajah dingin tak kenal kasihan lagi, Bek Lian menatap tajam dua ke arah Yan Ciu Keadaan Bek Lian pada saat itu, mirip dengan sebuah patung ukiran kayu dari seorang wanita ayu, Yan Ciu mengeluh dalam hati Kalau Bek Lian timpukan dua buah liu yap tu lagi, maka ia tentu akan kecemplung ke dalam dasar lembah Ilmu menimpuk dengan liu yap tu termasuk salah satu macam kepandayan yang luar biasa dari Cheng Bo Siang Jin Siang Jin itu telah memberi pelajaran ilmu itu pada Bek Lian dan Yan Ciu Tapi disebabkan sifat Yan Ciu yang kurang sabar, setelah belajar beberapa bulan, akhirnya dia menyerah Pilihannya jatuh pada senjata banderingan liu sing cui yang hampir setombak panjangnya Kalau ilmu permainan itu diakinkan dengan sempurna, rasanya dapat menyamai semacam senjata rahasia kegunaannya Maka sejak itu, ia tak lanjutkan latihannya lagi Sebaliknya Bek Lian Ciu yang malam berlatih dengan tekun sekali, sehingga akhirnya ia mahir sekali dalam permainan itu Seratus kali timpuk, seratus kali tentu mengenai sasarannya Lian suci seru Yan Ciu dengan cemasnya Seruan Yan Ciu itu sedemikian rawan menghibahkan hati Betapun keras hati seseorang, tak urung tentu tergerak juga Tapi bagi Bek Lian yang sudah menderita siksaan batin itu, perasaannya sudah mati Kalau Yan Ciu jatuh ke dalam lembah, paling banyak ia tentu mati Dan ini akan Himpaslah sudah segala beban kewajibannya sebagai manusia Tidak demikian dengan dirinya Hidup tidak mati pun bukan Kau suruh aku bagaimana lagi? Paling dua kau nanti mati di dasar lembah Dan kematianmu itu tentu memuaskan Jauh lebih baik dari diriku ini sahutnya dengan nada dingin Masih Yan Ciu tak tahu mengapa Bek Lian sampai berubah sedemikian tak berperasaan itu Rencananya, begitu Seng Suci agak lengah Hendak ia apungkan tubuhnya melayang ke atas puncak karang Lian, Su, mulut berseru tangannya segera siap melakukan rencananya itu Tapi ternyata Bek Lian tetap mengawasi gerak-geriknya Wut, sebuah liuyap te melayang pula dan sesaat Yan Ciu rasakan cekalannya agak kendor lagi Kiranya sebatang rotan yang dicekalinya itu putus pula Aku hendak naik ke sorga tapi tiada mendapat jalan Mau masuk ke neraka tiada mendapat pintu Maka takkan ku biarkan kau menyiarkan hal ini pada lain orang Aku tak suka dikasihani oleh siapapun juga seru Bek Lian di sebelah sana Bagian 16, setan lawan iblis Yan Ciu tak pedulikan ocehan orang Tetap ia hendak lanjutkan rencananya Tapi sekonyong dua terdengarlah Wut, Wut Suara samberan dua kali dan batang rotan yang dicekalinya itu putus semua Tubuhnya pun melayang turun ke bawah Samar dua masih didengarnya Seng Suci melengking seperti orang gila Sia O Ciu, segera kau dapat mati, wah senangnya Ha, 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 tanda petik Pada lain saat, dilihatnya suasana makin gelap gelita Angin menderu-deru di sisi telinganya Kepalanya terasa pening dan matanya berkunang dua Yan Ciu yang masih belum tinggi kepandainya itu Segera pingsan tak sadarkan diri Entah sudah berapa lama ia dalam keadaan begitu Tapi ketika tersadar didengarnya ada suara orang berkata dua Yang seorang sembelari berkata sembari ketawa dengan keras Sedang yang lain nada suaranya kecil halus macam orang perempuan Lapat dua didengarnya juga deru samberan angin pukulan Sepertinya kedua orang itu tengah berkelahi Tapi ditilik dari lagu pembicaraannya Kedua orang itu tak mirip dengan orang yang sedang tantang duaan Dalam pada itu, tak habis keheranan Yan Ciu Terang tadi ia telah jatuh ke dalam lembah Tapi mengapa dirinya tak kurang suatu apa? Salah seorang dari kedua orang yang tengah adu mulut dan adu kepandainya itu Nada suaranya tak sedap di pendengaran telinga Jangan dua bangsa siluman mereka itu tanda seru Tapi biarlah ku nantikan saja Demikian keputusan Yan Ciu lalu meramkan matanya lagi Ha, ha, jurus keberapakah ini? Apa masih ada lainnya lagi? Kata yang seorang sembelari tertawa mengejek Kau sambut saja Jangan banyak omong sahut yang lain dengan marahnya Nada suaranya melengking sedemikian tajam Sehingga mau tak mau Yan Ciu membuka matanya lagi Dan ketika membuka mat selebar dua Bukan kepalan kejut dan girangnya Kiranya terpisah hanya berapa meter dari tempatnya situ Tampak Tio Ji yang tengah berdiri Malah tampak Seng Suko itu mengawasi kearahnya Tapi ketika ia hendak meneriaki Tio Ji yang cepat dua menggoyangkan tangan Menyuruhnya diam Setelah itu Seng Suko Menunjuk ke muka Yan Ciu memandang ke arah yang ditunjuk itu Dan Amboy Hampir saja dia berjingkrak bangun Kiranya di sana Tampak ada seorang lelaki dan seorang perempuan Tengah berputar dua dalam lingkaran Ternyata di dasar lembah itu tak segelap yang diduganya Sinar matahari dapat menyinari masuk Maka walaupun menjelang maghrib Namun masih tampak terang benerang Dasar lembah itu penuh ditumbuh itanam duaan Cuma saja di sekitar tempat si lelaki dan si wanita berputar dua itu Puhun dua yang tumbuh di sekelilingnya sama tumbuh Wanita itu berambut panjang terurai menutupi mukanya Sepasang matanya memancarkan sorot kehijau duaan warnanya Barang siapa yang mengawasinya Tentu akan bergidik Sedang si lelaki itu Pakainya luar biasa anehnya Dia seperti memakai sarung dari kulit rase Tapi kakinya tak memakai sepatu Gerak kakinya mantep Jauh berlainan dengan gerak kaki si wanita Yang seolah dua terapung di atas tak menyentuh tanah itu Begitu mereka berputar tubuh Yang cium melengap Rasanya ia sudah pernah kenal dengan si lelaki itu Ya, benar ia sudah kenal baik dengan orang itu Tapi ah Lupalah siapa dianya itu Setelah saling berhadapan Si wanita itu berseru Jurus ini disebut ceguat bukong Rembulan dan bintang tiada bercahaya Hati dua lah Habis berkata Terus menerjang Gerakannya itu luar biasa cepatnya Yang cium tak terpisah jauh dari kedua orang yang tengah bertempur itu Semestinya, ia tentu rasakan samberan angin dari gerakan si wanita itu Tapi nyatanya, baik suara maupun anginnya Tiada terasa sama sekali Yang cium kesima kaget Masa di dunia terdapat manusia macam begitu Jangan dua ia itu berada di akhirat ini Tanda seru Teringat ia akan penuturan orang Bahwa bangsa setan hantu itu tiada Mempunyai bayangan Maka serentaklah ia berbangkit untuk mengawasi Oho, mereka masing dua mempunyai bayangan Jadi bukan bangsa lelembut Waktu mengawasi jalannya pertempuran Kiranya si lelaki dan si wanita itu sudah merapat satu mama lain hingga merupakan sebuah lingkaran bayangan Tapi pada lain saat, keduanya saling berpencar lagi Bagus, bagus, lihai amat kau Di dunia jarang mendapat tandingan tentu seru si lelaki dengan tertawa keras Dan serta tampak yang cium sudah berdiri Si lelaki aneh itu segera unjuk muka setan Serunya, ho, kau sudah bangun Melihat tingkah si lelaki aneh itu Tersadarlah ingatan yang cium Tak salah lagi, dia yalah si pengemis lucu yang tempo diluitai telah membantunya merobohkan salah seorang samti yang lo dari Cihunsi Tempo hari sih pakaian dan mukanya kotor kemal Tapi kini dengan mukanya yang bersih, janggut bercabang tiga serta jubah kulit rase itu Mirip sudah dia dengan seorang pedagang kaya dari daerah utara Malah sesaat itu teringatlah yang cium bahwa ia masih menyimpan sebuah gelang besi dari orang aneh itu Saking girangnya, yang cium bertepuk tangan berseru Oi, kiranya kau Tapi baru dia berseru begitu, si wanita tadi pun memandang ke arahnya Bulu Roma yang cium seketika berdiri, perasaannya tak enak, maka buru dua ia memalingkan kepalanya Tapi di sana dilihatnya Seng Sukou mengawasi tajam dua pada si wanita itu, rupanya tengah bersiaga keras Tiba dua ia teringat akan cerita N.I.O. Kong Lim tentang seorang wanita berambut panjang Jangan dua inilah wanita itu Dengan sigap, ia berpaling lagi ke muka, justeru kala itu mata si wanita aneh itu tengah menatapnya Begitu saling bentrok pandangan mata, menggigilah yang cium Kalau pada tengah malam ia menjumpai wanita itu, mungkin ia kira tentu berhadapan dengan sesosok hantu Melihat dian cium tak berani memandangnya, tertawalah si wanita itu terkekeh Dua, ujarnya, Kui In Chu, apakah budak perempuan itu juga muridnya Cheng Boss Yang Jin? Cheng Boss Yang Jin juga seorang pemimpin ternama dalam zaman ini Masakan dia mau mempunyai seorang murid kantong kosong seperti dianya itu Sahut si lelaki aneh dengan tertawa meringis Yan Ciu tak marah dikatakan begitu, melainkan deliki mati saja Mencuri kesempatan selagi si wanita itu tak mengawasinya, si lelaki aneh itu kembali unjuk muka setan pada Yan Ciu Matanya dimermelekan beberapa kali Sebagai gadis yang cerdas, segera Yan Ciu dapat menangkap, maksud isyarat orang Macam Cheng Boss Yang Jin, mana layak menjadi suhuku ia mendam perat Tapi segera ia jari sendiri Sungguh keterlaluan sekali ucapannya tadi Kalau sampai didengar Cheng Suhu, jangan tanya dosa lagi lah celingokan kesana sini, lalu tertawa sendiri Masakan Cheng Suhu bisa datang ke tempat macam begitu? Siyao Ciu, jangan kurang ajar tiba dua seorang lelaki membentak Semangat Yan Ciu serasa terbang Kedua tangannya didekapkan ke kepala, celaka serunya dengan ketakutan Tapi demi ia berpaling dan melihat yang membentak tadi hanya Cheng Suhu, kontan ia menyaut Fui, siapa yang kurang ajar? Kui In Ciu tertawa terkakah dua, sebaliknya si wanita aneh segera memujinya Bagus! Macam apakah Cheng Boss Yang Jin itu? Budak, siapakah suhumu mendengar itu Yan Ciu kemeknek lakerlingkan ekor matu ke arah si lelaki aneh? Siapa ternyata tengah memandang ke langit? Suhu ampui alah Mabutek sahutnya sekena duanya Mabutek, artinya kuda tiada terlawan Mabutek menegas si wanita setelah merenung sejenak Rasanya seorang yang tiada terkenal itu Kemudian ia berpaling ke arah Kui In Ciu Serunya, mari mulai lagi Sudah janji 300 jurus Mengapa baru 70 saja sudah berhenti? Kui In Ciu terbahak dua Kiyang Siang Yan, kau anggap Tai Im Lian Singkengmu itu tiada lawannya di kolong langit Maka setelah bertempur seri dengan aku, kau lantas kurang terima bukan? Mendengar nama Kiyang Siang Yan, Tio Jiang dan Yan Ciu sama terperanjat Kiranya wanita itu adalah istri Suhaunya atau Subo mereka juga Ya, memang Apakah berani lanjutkan pertempuran lagi? Tanya Kiyang Siang Yan dengan tertawa dingin Seraya berputar dua mendekati Kui In Ciu Bermula Tio Diang dan Yan Ciu yang berdiri dekat sekali tak merasakan samberaan apa dua Tapi tahu dua, terasa ada dorongan suatu tenaga yang maha kuat Buru dua kedua anak muda itu gunakan Cian Kintui agar tak jatuh Tio Yang 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 kepandainya tinggi Hanya terhuyung dua sedikit Tapi Yan Ciu sudah sempoyongan sampai 4-5 tindak ke belakang baru kemudian dapat tegak lagi Diam dua ia leletkan lidah Belum pernah ia melihat atau mendengar ilmu kepandain macam begitu Kiyang Siang Yan pun sudah bertempur lagi dengan Kui In Ciu Baru Kiyang Siang Yan menghampiri Kui In Ciu sudah segera menyambutnya dengan sebuah hantaman keras hingga terpaksa Kiyang Siang Yan melambung ke atas Rambutnya kejur menjulai ke bawah Begitu ulurkan jari dua tangan kanannya yang keras bagai kait itu Ya melayang ke arah kepala lawan Serunya inilah yang disebut pelhunkam kau Mega putih mengejar anjing Yan Ciu melengat Masa ada jurus silat yang namanya begitu aneh Tiba dua Kui In Ciu miringkan tubuh Sopasang tangannya digerak Duakan terus dihantamkan ke arah Kiyang Siang Yan serunya Jurusku ini juga disebut pelhunkam kau Baru Yan Ciu ketahui bahwa kedua orang aneh itu tengah adu lidah Bersih tegang leher ngotot Dalam pertempuran sedasyat itu Keduanya tetap dapat bergurau suatu Suatu pertanda bagaimana lihai mereka itu Yan Ciu makin ketarik Tadi Kiyang Siang Yan masih melayang di atas Dan Kui In Ciu telah menyambutnya dengan tebasan dua belah tangannya Tapi entah bagaimana Tau dua Kiyang Siang Yan sudah meluncur turun di belakang lawannya Karena hantamannya menemui tempat kosong Maka terdenerlah bunyi krek bum Dari puhun tua yang tumbang kena hantaman Kui In Ciu itu Cepat dua Kui In Ciu berpaling ke belakang seraya berseru Huh, sial, sial, kepalaku dilangkai oleh bibi itu mendengar kata dua itu Pecahlah ketawa Yan Ciu Budak perempuan, kau tertawai apa tiba dua Kui In Ciu deliki metu Terus mirangkan tubuh dan menampar Yan Ciu Sudah tentu bukan kepalang, kejut Yan Ciu, hendak menghindar sudah tak keburu Sekonyong dua dilihatnya ada sesosok bayangan berkelebat di hadapannya Dan menampar juga, pelak, bukan Yan Ciu yang kena ketampar Tapi kedua tenaga hantaman dari Kui In Ciu dan si bayangan yang bukan lain adalah Kiyang Siang Yan itu yang saling berbentur Entah berapa jurus lagi pertempuran akan berlangsung setelah itu Tapi tahu dua Kui In Ciu loncat ke samping dan berseru keras Kiyang Siang Yan, aku punya usul baru Kui In Ciu, kau pun terhitung dalam golongan datuk jaman ini Mengapa kau lepaskan tangan jahat pada seorang budak perempuan yang masih bau pupuk Tanda seru jawab Kiyang Siang Yan dengan ejekan dingin Kui In Ciu tertawa panjang, serunya Tapi bagaimana kau perlakukan bocah lelaki itu tadi yang dimaksud dengan bocah lelaki ialah Tio Jiang Siapa waktu jatuh ke dasar lembah itu justru tepat Kui In Ciu tengah mengukur kepandayan dengan Kiyang Siang Yan Demi tampak ada sesosok tubuh meluncur turun, dengan segera Kui In Ciu melesat untuk menyanggapinya Sehingga Tio Jiang tak kurang suatu apa dan dapat berdiri tegak lagi Tapi begitu Kiyang Siang Yan mengetahui Tio Jiang itu adalah murid Chengbo Siang Jin yang dibencinya itu Terus saja menghantamnya, syukur keburu dihadang oleh Kui In Ciu Maka demi Kui In Ciu menyebut dua hal itu, Kiyang Siang Yan tak dapat menyahut, lalu berganti haluan Tanyanya, lekas katakan apa usulmu itu Naga duanya kita berdua ini, sekalipun bertempur sampai 300 jurus, pun bakal tiada yang menang atau kalah Baru Kui In Ciu berkata begitu, Kiyang Siang Yan terus mendukasnya, rasanya tak sampai begitu lama Maka aku, mempunyai lusul entah bagaimana pendapatmu, teruskan Kui In Ciu tanpa pedulikan ejekan orang Hi, apa duaan begitu sopan santun? Lekas katakan seru Kiyang Siang Yan Kui In Ciu cekikikan seraya menunjuk pada Tio Jiang dan Yan Ciu Kedua bocah itu, kepandainya tak terpaut banyak satu sama lain Kita masing dua mengambil seorang untuk memberinya pelajaran silat Setelah itu kita Aduh mereka, bermula dengan tangan kosong lalu dengan senjata Siapa yang lebih pandai mengajar, dialah yang menang Setuju tidak kau tanyanya? Hektometer, kaum persilatan menyohorkankah seorang yang kaya muslihat Nyatanya memang begitulah Bocah lanang itu terang lebih lihai dari si budak perempuan Jadi kau hendak cari enak sendiri bukan jawab Kiyang Siang Yan dengan tertawa mengejek Kui In Ciu balas tertawa, ujarnya, Kiyang Siang Yan, kalau kau takut kalah, ambil saja bocah lanang itu Seketika marahlah Kiyang Siang Yan Rambutnya yang terurai itu sering tak menjulur dengan kaku Serunya, Kui In Ciu, sambutlah serangan ku ini Begitu kakinya bergerak, tau dua tubuhnya sudah melesat ke samping Kui In Ciu Begitu serasang tangan diangkat, plak bukan Untuk menampar Kui In Ciu tapi untuk saling ditepukan sendiri Tapi begitu kedua tangan itu bercerai, tau dua mendorong ke arah Kui In Ciu Kui In Ciu pun aneh Ketika Kiyang Siang Yan bertepuk tangan, dia dam saja Tapi sewaktu tangan Kiyang Siang Yan hendak mendorongnya Sekonyong dua dia memutar tubuh Hingga jubahnya yang terbuat dari kulit rase itu bertebar ke atas Sambil berseru, pukulan Taim Chiang Yang lihai Orangnya pun sudah menyingkir pergi Tio Jiang dan Yan Ciu yang mengawasi pakaian Kui In Ciu Serem tak menjadi terkejut Baju yang terbuat dari kulit rase itu Begitu terbentur dengan tangan Kiyang Siang Yan tadi Telah berlubang sebesar manggok Juri, kagum dan heran Demikian perasaan Tio Jiang dan Yan Ciu terhadap kedua ciam pua persilatan itu Sewaktu menyingkir tadi, Kui In Ciu telah lewat di sisi Yan Ciu Selapat tahu dua telinganya seperti tersusup dengan Perkataan, budak perempuan, makilah aku lekas Kalau berhasil memikat wanita itu, seumur hidupmu kau tak menyesal Yan Ciu yang cerdas segera mengetahui bahwa rencana Kui In Ciu untuk mengusulkan mengambil jago itu Dimaksud agar ia dan sukonya dapat menerima pelajaran yang sakti Ia mengangguk mengiakan Begitu Kui In Ciu sudah berada, di sebelah sana Mulut Yan Ciu pun segera mulai berkicau Setua itu umurmu, mengapa hendak menghina seorang muda seperti nonamu ini? Apakah itu bukan perbuatan seorang? Sampai di sini Yan Ciu merendek Ia tak boleh memaki keliwat kurang ajar Jangan dua nanti bisa menimbulkan kemarahan seorang aneh yang bermaksud baik terhadap dirinya itu Sebenarnya ia hendak mengatakan seorang bajingan besar Tapi tak jadi dan berganti dengan lain istilah Kau ini benar dua seorang telur busuk Bagian 17, Adu Jago Ilmu Tai Im Lian Seng telah merubah seorang jago wanita yang berhati mulia seperti Kang Xiang Yan Menjadi seorang eksentrik atau yang beradat aneh Tiada barang sekejap pun dia melupakan peristiwa 10 tahun di pondok kaki Gunung Lohusan Khusus itu adegan di mana Ceng Boss Yang Jin, Seng Suami, serta Merta bertekuk lutut merata pengampunan pada musuh Kenangan itu menggores dalam di dalam sanuberinya Dan ini membuat dia benci sekali kepada Seng Suami itu Ikatan cinta selama 20 tahun terangkap menjadi suami istri Telah dikikis habis oleh Tai Im Lian Seng Hilang Kepercayaannya mengapa seorang jantan perwira macam Seng Suami dapat bertekuk lutut terhadap beberapa musuh saja Maka dengan mi nyala dua rasa kebencian Tempoh hari ia telah selulup ke dalam air untuk mencari suami itu Tapi setelah Tiada berjumpa, ia naik pula ke daratan Ketika di Goa Gunung Hoasan ia menjumpai Beklian, timbulah kenangannya 10 tahun yang lalu, Beklian hanya seorang gadis kecil yang rambutnya dikepang dua Kini 10 tahun kemudian ia sudah berubah menjadi seorang nona yang cantik bagaikan bida dari hidup Rasa kecintaan seorang ibu terhadap anak, meletik pula Dan ketika melihat Seng Puteri itu bersama dua dengan seorang pemuda ganteng Secara dam dua ia lalu mengikuti mereka ke Hok Chiu Kang Xiang Yan sudah meliliki dasar ilmu kepandayan yang cukup tinggi Ditambah 10 tahun ia berlatih keras, kini sudah mencapai tingkat kesempurnaan Keistimewaan dari ilmu wekang Tai Im Lian Seng Ialah baik memukul, menendang, bergerak maju mundur, sedikit pun tak mengeluarkan dasis suara Oleh karena itulah maka de Goa dan Beklian tiada mengerti kalau dikuntit Ketika ia tiba di daratan, didengarnya pasukan Cheng sudah mengepung Hoasan Malah dari seorang persilatan ia mendapat tahu bahwa de Goa juga ikut dalam pasukan Cheng itu Terdorong hendak bertemu dengan putrinya, ia cepat dua menuju ke sana Tiada disangka, begitu menginjak gunung ia berjumpa dengan Kui Ing Chu, si orang kurus yang tak kurang anehnya itu Entah apa sebabnya, orang itu menghambur-hamburkan olok dan makian, kemudian memikatnya datang ke dasar lembah itu Pada pokoknya, Kui Ing Chu mengejek kepandayan dari Kang Xiang Yan Sehingga keduanya bersepakat untuk adu kepandayan sampai 300 Jurus, adalah karena itu, tanpa sengaja mereka dapat menolong jiwa Teo Jiang dan Yan Chiu Kui Ing Chu pernah sekali berjumpa dengan Cheng Bo Xiang Jin Dia suka sekali akan kenakalan dan kegenitan dari Yan Chiu, yang dalam banyak hal menyerupai wataknya Maka dia lalu merancangkan suatu akal, agar Yan Chiu bisa diterima menjadi murid darurat dari Kang Xiang Yan Secara rahasia diakisiki si nona supaya memakinya, dan ketika hal itu dilakukan, dia pun pura dua murka lalu hendak menyerang Untuk membeli kepercayaan Kang Xiang Yan, dia mendam peracan Chiu, apa katamu, Buddha Edan? Tadi aku hendak mengajarmu beberapa macam kepandayan supaya dapat mengalahkan anak itu, tapi kini huh, persetan Biar kau dipukul mampus olehnya Uiii, siapa sudi kau ajar Yan Chiu jebikan bibir, bibir ini lebih jempol dari kau, aku sudah melihat sendiri Kalau kau tak juri, tentu tak minta berhenti setengah jalan begini Bukankah kau hendak ulur waktu untuk cari kesempatan kabur? Kalau bibir ini mau memberi sedikit pelajaran padaku, tak nanti kau dapat lolos Sahut menyahut semacam berolok dua itu, telah membuat Tio Jiang bersimbah peluh Kalau saja orang aneh itu keluar tanduk, tentu Yan Chiu akan celaka Beberapa kali, dia gentak duakan kakinya untuk mencegah Seng Sumo Ai, namun tak digubris Sebaliknya Kang Seng Yan terpikatlah, benci sekali orang kurus itu, tapi mulutnya kaku tak dapat berdebat, bahwa Yan Chiu telah nerocos dengan mulutnya yang tajam itu, telah membuatnya tertawa puas Seolah dua seluruh isi hatinya untuk mendamprat seorang aneh itu, telah diwakili Yan Chiu Kui In Chiu, dengar tidak kau Seorang anak saja tahu selapa yang lebih mihai, masa kau masih keras kepala ia menyeletuk Melihat orang termakan jerat, Kui In Chiu dan Yan Chiu gembira benar Masing dua mengunjuk muka setan dan berkatalah Kui In Chiu, siapa sudi percaya kata dua seorang budak perempuan Sudahlah, kau berani tidak terima tantanganku tadi? Belum Kang Seng Yan menyahut, Yan Chiu sudah mengipasi Mengapa bibit takut? Cukup satu macam ilmu pukulan saja, anak itu tentu ku jatuhkan Mendengar dirinya disebut anak itu dan hendak diajak berkelahi Tio Jiang yang tak tahu akan sandiwara itu, kelabakan setengah mati, seru ya, Yan Huh, telur busuk macam kau, siapa kesudian kau panggil bentak Yan Chiu memutus kata dua Tio Jiang Siapa menjadi cep kelaket tak dapat berkata Kui In Chiu kenal watak Tio Jiang yang jujur, besok saja diajelaskan hal itu Tapi sekarang agar tidak pecah rahasia, dia segera tarik lengan Tio Jiang Serunya, anak, ikut aku Biar kuajarimu sebuah ilmu pukulan untuk melabrak anak perempuan kurang ajar itu Tio Jiang hendak bicara tapi tiada kesempatan lagi Karena tubuhnya terasa diseret oleh Kui In Chiu menuju ke bawah sebatang puhaun Didesak begitu, Kang Seng Yan terpaksa menyerah Baik, Kui In Chiu, tiga jam kemudian kita suruh mereka bertempur serunya dengan nyaring yang dijawab oleh Kui In Chiu dengan kata baik Ilmu wekang kedua tokoh itu sangatlah tingginya Jadi suara seruan mereka melengking tajam sekali kedengarannya Yan Chiu bukan kepala ngirangnya Tak henti duanya ia menyebut bibi kepada Kang Seng Yan yang sudah tentu menjadi senang juga Atau, budak perempuan, tunjukkan barang sejurus kebisaanmu katanya Selaka, masa belum diajari, malah disuruh mengunjuhan kepandayan Demikian Yan Chiu mengeluh Tapi ia tak berani membantah Untuk jangan diketahui aslinya, baiklah ia keluarkan salah satu ajaran Ceng Bo Siang Jin yang disebut ilmu silat Leng Man Kun Sebenarnya Leng Man Kun itu adalah pelajaran pertama yang diterima oleh Ceng Bo Siang Jin ketika di waktu muda dia belajar silat Ketika guru Ceng Bo tengah pesiar ke gunung Gobi San, dilihatnya kawanan orang utan bermain dua loncat naik turun di antara puhun dengan tangkas sekali Diperhatikan kera dua binatang itu bergerak dan akhirnya diciptakannya lah sebuah ilmu silat yang berdasarkan gerak orang utan yang tangkas itu Maka ilmu silat itu dinamakan Leng Man Kun atau silat orang utan yang tangkas Dan ketika Yan Chiu melihat Ceng Bo Siang Jin memainkan ilmu itu Ia ketarik sekali dan mohon suhunya mengajarkan Berkat bakat pembawaannya yang lincah tangkas, Yan Chiu telah dapat mempelajari ilmu itu dengan mahir sekali Leng Man Kun terdiri dari 32 jurus Setiap jurus merupakan jurus serangan Begitu dimainkan, maka bertulidualah serangan menjatuhi pihak lawan Sehingga lawan tak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang lagi Demikian setelah mengambil keputusan, Yan Chiu terus mengambil sikap hendak memulai Tapi sekonyong dua kui Yan Chiu kedengaran berseru Keng Siang Yan, jauh sedikitlah, jangan mencuri lihat kepandaianku Saking menahan kemarahannya tapi tak dapat mengeluarkan Keng Siang Yan mendonak, seluruh rambutnya menjingrak ke bawah dengan kencangnya Yan Chiu dapatkan bahwa paras dari subonya, ibu guru Itu mirip sekali dengan Beg Lian Ah, kiranya sedemikian cantik subonya itu Tapi mengapa sepasang matanya Sedemikian menakutkan Bibi, bolahkah aku mewakilimu mendam peratnya tanyanya Keng Siang Yan mengangguk Biarpun kau tak menyuruh, kami pun juga pergi Karena khawatir kau curi lihat nanti bisa dibuat menjagoi dunia persilatan Dan segera Yan Chiu berseru keras Di sebelah sana terdengar orang tertawa membatu roboh Di antaranya terdapat nada ketawa Tio Jiang Diam dua Yan Chiu menduga kalau kokonya sudah diberitahu Yan Chiu mengikut Keng Siang Yan menuju kebalik sebuah batu gunung Bibi, kepandaianku jelek Harap kau suka memberi petunjuk katanya Setelah berada di situ dan lalu bersiap dalam gaya kunwan kuantian Kawanan kera memandang langit Supasang kaki disurutkan Tangan kiri menutup dahi dan tangan kanan mengepal Di luar dugaan Waktu melihat itu Wajah Keng Siang Yan berubah Tanyanya atau Dari mana kau pelajari ilmu silat itu Pertanyaan itu diajukan dengan nada, geram, terbukti dari suaranya yang tajam Karena hebatnya wakang Keng Siang Yan Maka anak pelingai Yan Chiu seperti ditusuk jarum Sehingga saking kagetnya ia lompat berjingkrak Tak tahu ia apa sebabnya Tapi yang nyata dilihatnya wajah Keng Siang Yan berubah bengis Sekilas teringatlah akan kecerobohannya Ilmu silat leng man kun adalah pelajaran yang paling dibanggakan Dan oleh sucowannya, kakek guru Tentulah subonya itu mengetahui Tolol, tolol Mengapa pertama kali ia sudah keluarkan ilmu silat itu tanda seru Tapi ia bukan Liao Yan Chiu Kalau dalam menghadapi hal itu sudah mundur teratur Cepat ia sudah mendapat akal Serunya adalah suhukum butek yang mengajarkan Keng Siang Yan perdengarkan suara terkekeh dua yang seram Lalu setindak demi setindak maju menghampir Yan Chiu Sepasang matanya pencarkan sorot berkilau duaan Sehingga hati Yan Chiu kebat kebit Namun ia masih pura dua tenang Teruskan lagi akhirnya Keng Siang Yan memberi perentah Kini Yan Chiu sudah mendusin Jurus pertama Kun Wan Kuan Hei tadi dilakukan dengan genah Tapi jurus kedua yang seharus Leng Wan Hai Kau Orang utan mempersembahkan buah Telah diganti begitu rupa Seperti orang main pencak Cakalele Tubuhnya menurun sedikit Lalu kakinya bergantian menendang ke sana sini Sembari main pencak itu Ia melirik ke arah Keng Siang Yan Wajah siapa tampak berubah tenang Heh, demikian Yan Chiu dapat bernapas legah lagi Stop, berhentilah Apa nama jurusmu itu tanya Keng Siang Yan Sambil menarik pulang tangannya Yan Chiu menyahut dengan tangkasnya Kata Suhoku, itulah jurus Tian Hi Bu Tekun Dalam sepuluh tahun kemari Hati Keng Siang Yan selalu direnam oleh kebencian Sehingga perangainya pun berubah eksentrik Wajahnya sedingin es, tak pernah bersenyum Tapi pada saat itu demi mendengar jurus Tian Hi Bu Tekun atau ilmu silat Tiada tandingannya di dunia Pecahlah mulut Keng Siang Yan menghamburkan tawa Atau, kau dibohongi Suhumu Mana di dunia ada ilmu silat macam begitu? Hati Yan Chiu serasa terlepas dari tindihan sebuah batu besar Menuruti lagu orang, lah, menyahut, bibi, sukalah kau mengajari barang sejurus saja yang genah Kata orang segala apa dapat diterbos, melainkan pantat kuda saja yang tidak Ujar dua itu berlaku juga pada para maha wiku dan dewa, apalagi Keng Siang Yan Atau, anggap saja peruntunganmu bagus Untuk memenangkan pertaruhan tadi Kau bakal mendapat keuntungan besar katanya Sudah tentu Yan Chiu tersipu dua mengiakan Kata Keng Siang Yan pula Anak itu adalah murid Hai Tekau Bek Ing Sudah tentu menjadi kebanggaan Hai Tekau Meskipun anaknya lolok, sedikit tolol Tapi ilmu silatnya boleh juga Yan Chiu heran mengapa subonya itu begitu membenci Seng Suhu Namun tak berani ia bertanya Untung kepandayan dari Hai Tekau itu Dapatku fahami semua Baru saja Keng Siang Yan bicara sampai di sini Yan Chiu memberanikan diri memutusnya Bibi, pernah apa kau dengan Hai Tekau? Atau, apakah tamu bentak Keng Siang Yan dengan metu beringas? Yan Chiu leletkan lidah, menyahut Oh, ku tahu bibi ini tentu susiok, paman guru, dari dia Kalau tidak masa mengetahui kepandainya Keng Siang Yan menghela nafas panjang Sekarang hendak kuajarmu sebuah iknu silacang disebut engkau hlokun Kulihat ilmu mengentengi tubuhnya cukup baik, tentu lekas dapat Nah, lihatlah dengan perdata habis berkata, tiba dua meloncat ke udara, bum, tangannya menghantam ke bawah, puhun dua siang di dekat itu sama bergoncang dan daunnya rontok Kini tubuhnya mi layang dua di udara diikuti oleh samberan angin yang menderu dua Gayanya tak ubah seperti seekor kelelawar yang menyambar dua di udara, penuh padat dengan kelincahan dan keindahan Ngkau hlokun atau silat lima ekor kelelawar terdiri dari 26 jurus Dengan penuh perhatian Yan Chiu mencatat semuanya itu dalam hati Boleh dikata lebih dari separoh bagian dia telah dapat menghafalnya Berulang kali ia mainkan ilmu silat itu, dengan Keng Siang Yan tak putus duanya memberi petunjuk Tak sampai dua jam Meskipun belum seluruhnya dapat memahami inti sari kesaktiannya Namun ia mendapatkan ilmu silat itu jauh lebih hebat dari lengwan kun Di dalam gerangnya ia segera berseru keras dua, telur busuk Tio Jiang menyahut seraya keluar, disusul oleh Yan Chiu Siapa tanpa tanya ini itu terus saja lancarkan serangan yang kau hlokun yang habis dipelajari itu Tio Jiang memendak untuk menghindar Demikianlah kedua Jago itu bersabung dengan seru Di sebelah sana Seng Botoh, Kui Ing Chu dan Keng Siang Yan Melihati dengan penuh perhatian Yan Chiu tahu kalau sukonya itu tak nanti akan melukainya Maka sembari bertempur ia memikat sukonya berada lebih jauh dari kedua tokoh aneh itu Suko, bikin seri saya agar kita dapat mengeduk pelajaran mereka bisik Sinona Siao, Chiu, Lian Suci masih berada di atas karang sahut Tio Jiang Penyahutan itu telah membuat Yan Chiu mendongkol benar, dan beratnya Kau ini sungguh gila basah Mengapa otakmu penuh dengan Lian Suci, saja? Apakah aku ini bukan seorang anak perempuan? Mengapa kau tak pikiri aku? Tapi seketika itu Yan Chiu meram, telah keterlaluan bicara, wajahnya menjadi merah padam Untuk menutupi malu, dia perhebat serangannya kepada Seng Suko Melihat perubahan itu, Tio Jiang terkesiap Dilihatnya gerak Seng Sumo Ai itu luar biasa juga Selama dua jam dengan Kui In Chu tadi, dia tak diajari apa dua, kecuali sedikit penjelasan tentang ilmu lukang Tapi ini saja cukup membuat Tio Jiang girang bukan buatan, karena kini pengetahuannya tambah maju Maka dia pun tak berani mohon pengajaran lainnya dari orang aneh itu Karena itu, dalam menghadapi serangan Ngoh Lokun, dia telah menjadi kebuakan juga Akhirnya setelah dapat meloloskan diri dengan susah payah, dia keluarkan ilmu silat ajaran Siklosen Berkat kini ilmunya lukang sudah dalam, jadi dapatlah dia memaksakan suatu pertandingan seri Sampai tiga kalian ciu ulangi penyerangannya Ngoh Lokun itu, namun tetap seri Akhirnya dia terpaksa loncat keluar gelanggang, serunya, pertandingan seri Nanti kita bertemu lagi habis berkata begitu ia lari menghampiri Kang Xiang Yan Lapornya, Bibi, anak itu benar lihai, aku belum dapat menjatuhkan Tadi diperhatikan oleh Kang Xiang Yan bahwa anak perempuan itu benar bertempur secara mati duaan Kini demi dilihatnya wajah yang ciu kemerah duaan, ia menduga tentu penasaran Maka ia pun menghiburinya, sememangnya, anak itu mempunyai dasar latihan yang lebih tinggi dari kau Kalau kini kak sudah dapat bertanding seri, itu menandakan bagaimana hebatnya Ngoh Lokun Jangan takut, kuajari lagi lain macam Di pihak lain, Ku Ying Chu pun tampak mengajak Tio Jiang masuk ke dalam rimba lagi Ketika kedua jago itu hendak berkelahi lagi, hari pun sudah menjelang malam Ku Ying Chu memotes dua buah dahan pohon syong yang besar, lalu disulut untuk penerangan Lagi dua dalam pertempuran yang kedua kali itu, keduanya tetap main seri Ku Ying Chu keluarkan olok duanya, yang dibalas dengan tepat oleh Yan Chiu Dalam kesempatan yang luang, Ku Ying Chu telah menyusupkan kata duanya kepada Yan Chiu Budak, ilmu lekang dari wanita itu tinggi sekali Dalam waktu sesingkat ini tak nanti kau dapat mempelajarinya, tapi ia mempunyai sebuah ilmu pedang yang saktialah yang disebut Hoan Keng Kiam Huat Ilmu pedang membalikan sungai, besok pagi hendak kuusulkan pertandingan Dengan senjata, kau harus pura dua kalah, agar ia suka mengajarkan ilmu pedang itu Dalam dua kali bertempur itu, Yan Chiu telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali Sudah tentu ia ingin mendapat pelajaran lebih banyak lagi, maka ia pun mengangguk Malam itu Yan Chiu diajak Keng Xiang Yan berburu ke linci hutan, yang dipanggangnya untuk dahar malam Untuk tempat tidur, mereka menumpuk daun pohon syong buat sebagai pengganti kasur Keesokan harinya pagi dua sekali, Yan Chiu sudah dibangunkan Keng Xiang Yan Saat itu kedengaran Kui Ing Chiu berkawak dua, Keng Xiang Yan, lekas suruh jagomu keluar menerima hajaran Yan Chiu terus saja hendak maju, tapi dicegah oleh Keng Xiang Yan Serunya, Kui Ing Chiu, hari ini aku belum mengajarinya, kau mau bertanding apa? Ya, ya, benar. Dengan tangan kosong kurang menarik, apakah kau berani bertanding dengan senjata balas Kui Ing Chiu? Hektometer, mengapa tidak sahut Keng Xiang Yan, tapi sesaat itu dia teringat kalau Tio Jiang adalah murid kesayangan Hete kau? Sudah tentu anak itu faham ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat, menjungkirkan laut Dalam ilmu Tai Im Lian Seng, tiada terdapat pelajaran menggunakan senjata Untuk memenangkan pertandingan, ia harus mengajarkan ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat pada Yan Chiu Setelah menentukan langkah, berkatalah ia kepada Yan Chiu, atau, ambillah setangkai dahan Yan Chiu girang sekali Perintah itu berarti ia akan diajari ilmu pedang Maka dengan cepatnya dia pun sudah memutus setangkai dahan Puhun Xiong Keng Xiang Yan beberapa kali tebaskan tangannya, hingga dahan itu kini Menjadi runcing seperti pedang Atau, ilmu pedang ini, lain dari yang lain Aku akan memainkan lambat dua, supaya kau dapat mengerti jelas Habis itu, Keng Xiang Yan pindahkan dahan itu di tangan kiri Sedang tangan kanan lalu bergerak dua ngimbang Bibi, mengapa pedang itu dimainkan dengan tangan kiri tanya Yan Chiu Benar, ilmu pedang ini memang khusus diperuntukkan kaum wanita Gerakannya sangat halus tangkas dan harus, dimainkan dengan tangan kiri Sudahlah, jangan banyak bertanya, perhatikan saja jawab Keng Xiang Yan Yan Chiu tak berani bertanya lagi Tampak Keng Xiang Yan berputar dua diri, ujung pedang mengacung ke atas Tiba dua sekali berputar, ujung itu diguratkan dalam bentuk sebuah lingkaran kecil Kemudian tak hentinya dikibas duakan acirnya ditusukan ke muka Gerakan ilmu pedang itu memang luar biasa Maka Yan Chiu pun memperhatikan sepenuhnya Jurus ini dinamakan Pahong Oh Keng Baginda Pahong melintasi sungai hitam Coba kau lakukan kata Keng Xiang Yan Semelari berikan dahan itu kepada Yan Chiu Setelah menirukan hampir sejam lamanya Baru Keng Xiang Yan mengajari lagi jurus kedua Ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat dan Tzu Hei Kiam Huat adalah sepasang Sama dua terdiri dari tujuh bagian jurus Seperti jurus dua pada Tzu Hei Kiam Huat Pun jurus dua dari Boan Keng Kiam Huat itu mempunyai nama dua aneh Yakni, Pahong Oh Keng, Kut Jitok Keng, It Witok Keng, Keng Simpoh Lo, Keng Cui Kiu Jiok, Keng Te Yong Chuan dan Keng Cui Kui Teng Baru mempelajari jurus kelima, Yan Chiu sudah setengah mati girangnya Melihat anak itu lekas sekali menangkap pelajaran, Keng Slang Yang pun girang Setelah ketujuh jurus itu diajarkan semua, disuruhnya Yan Chiu mengulang lagi seluruhnya Pada ketika Keng Xiang Yan anggap permainan Yan Chiu sudah cukup, hari pun sudah dekat tengah hari Mereka dahar lagi santapan hasil hutan situ Lupa Yan Chiu akan rencananya semula Dengan memiliki ilmu pedang yang lihai itu nanti hendak unjuk gigi membuat kaget Seng Suko Biarkan Suko itu mendapat tanda metu berupa lubang tusukan pada bajunya Hektometer, garangnya Kuatir waktunya Tak mengidinkan, setelah meruncingkan dahan itu lagi Yan Chiu loncat keluar dan berseru, keluarlah hai, bujang Biar ku kirim kau kesetian, akhirat Biasanya ia selalu membahasakan Suko pada Tio Jiang Kini mendapat keempatan bagus Berulang kali dia memanggil bujang atau telur berbusuk sampai puas Dalam setengah harian itu, lagi dua ku ingcu hanya memberi penjelasan mendalam tentang ilmu luwekang Hingga makin sempurnalah pengertian Tio Jiang akan ilmu itu Mendengar tantangan Sinona, Tio Jiang pun lalu memotes setangka dahan Tanpa sungkan lagi Yan Chiu segera buka serangan dengan jurus pertama Pahong Oh Kang Dan untuk itu Tio Jiang gunakan jurus Tio Ik Chu Hei Tio Ik memasak laut Sewaktu menyerang itu, tubuh keduanya mendorong maju Tapi anehnya, kedua dahan masing dua melayang ke samping Sehingga kini mereka saling berhadapan muka sedemikian rapatnya Seolah dua orang memisiki kawan seperti orang bertempur Yan Chiu terperanjat dan khawatir kalau dua diketahui rahasianya oleh Kang Xiang Yan Kini buru dua dia berganti dengan jurus Kut Jito Kang Kut Guan mencebur ke sungai Tapi astaga firulah Lagi dua kedua dahan itu Masing dua lewat di sisinya Bahkan kini lengan keduanya seperti orang saling merangkul Yan Chiu makin heran Jurus ketiga ia lancarkan Pun mengalami nasib serupa saja Demikan jurus kelima dan keenam Tatkala menginjak jurus ketujuh Atau jurus yang terakhir yang semestinya merupakan jurus yang terlihai Senjata keduanya saling berbentur Tubuh Yan Chiu menjorok ke belakang Sedang tangan kiri Tio Ji yang tepat menjulur ke muka dan dengan tepatnya merangkul pinggang sumoai itu Merah padam wajah kedua anak muda itu Cepat dua keduanya loncat menyingkir Bibi, runyam ni seru Yan Chiu Kang Xiang Yan sendiri pun tak mengerti Kang Xiang Yan mengasah otak dan tiba dua tersedarlah ia Ternyata sepasang ilmu pedang itu harus dimainkan oleh pasangan pria wanita untuk menghadapi musuh Dan ini baru mengunjukkan kesaktiannya Tapi kalau pria dan wanita itu saling bertempur sendiri Tiada seorang pun yang akan dapat melukai kawannya Sewaktu Kang Xiang Yan dan Hete Kau masing dua mempelajari ilmu pedang itu mereka masih berkasih duaan Jadi tak pernah terlintas dalam pikirannya untuk bertempur sendiri Apalagi peraturan perguruan menetapkan Siapapun juga tidak boleh mencuri liat kepandayan saudara seperguruannya Jadi keduanya tak mengerti akan keindahan dari ilmu pedang masing dua Setelah menyelesaikan pelajarannya Mereka terangkap menjadi suami istri Jadi tak pernah bertempur Oleh karena itu Mereka gelap akan inti kebagusan kedua ilmu pedang itu Baru kini Kang Xiang Yan terbuka matanya Memikir sampai di situ Terdengar ia menghela nafaslah Menduga Pencipta dari sepasang ilmu pedang itu Tentu sudah mengerti akan kehidupan sepasang suami istri Atau sepasang kekasih Bagaimanapun juga Tetap ada Kemungkinan bahwa suami istri itu Akan timbul perpecahan atau percepcokan Bermula bibit itu kecil saja Tapi jurang salah paham itu makin lama makin lebar Dan akhirnya jadilah suatu pertentangan hebat Apabila kedua suami istri itu sampai bertempur Masing dua tiada dapat tercelaka Malah kedua ilmu pedang itu digubah sedemikian rupa Sebingga dapatlah pasangan yang sedang menuruti kemarahan hati Masing dua itu Akan tersedar dan berakhir dengan suatu perdamaian dan kerukunan kembali Ah, tentulah penciptanya itu seorang yang pernah mengalami badai gelombang penghidupan Di dalam melayari bahtera hidupnya Pikiran Kang Xiang Yan melayang jauh akan masa kehidupan suami istri dengan Beying Adakah di situ terselip suatu kesalahan faham? Ah, ia menyaksikan hal itu dengan metu kepala sendiri Masa bisa keliru Maka dalam sekejap saja kenangan itu pun lenyap dalam pikirannya Kang Xiang Yan, bukan tah kita seri ya namanya Maaf, aku tak dapat menemani lama dua seru Kui In Chu Jangan ke susu pergi dulu Masa hanya sekali bertanding senjata Lantas sudah cepat Kang Xiang Yan menjegahnya Sembari merebut dahan kayu yang dicekal Yang Chiu turut tertarik ke muka dan jatuh Kering, sebuah benda jatuh keluar dari dalam bajunya Yang Chiu menjadi pucat dan buru dua hendak mengambilnya Tapi kalah cepat dengan Kang Xiang Yan yang sudah menyambarnya Melihat rahasia telah pecah Dengan gugupnya Yan Chiu mundur Hampai sepuluh tindak seraya melamaikan tangan pada Kui In Chu Begitu melihat benda itu Wajah Kang Xiang Yan berubah murka besar Kiranya benda itu adalah tiat loan Gelang besi, pemberian Kui In Chu Gelang yang melingkar macam elar itu Adalah ciri pribadi dari Kui In Chu Setiap orang persilatan sama memakluminya Misalnya ketika pertempuran di Luitai Gunung Buat Siusan Tempo Hari Toa Ahkotian THW Ea Niki Chetiong pun mengenali benda itu sebagai milik Kui In Chu Apalagi seorang tokoh macam Kang Xiang Yan Kini jelaslah Kang Xiang Yan akan persoalannya Dirinya dijadikan Bulan 2 Sandiwara kedua orang itu Yang maksudnya supaya ia menurunkan pelajaran silat pada si Nona Sudah tentu marahnya bukan kepalang Sehingga seluruh rambut kepalanya sama menjingkrak lempang Dalam wajahnya yang cantik itu Terlihat juga raut muka yang menyeremkan orang Setan cilik, besar sekali nyali mu ya tanda seru Yan Chiu mundur lagi sampai sepuluhan tindak Namun Kang Xiang Yan menyeringai seram Setan cilik, kau naik ke langit, aku susul ke langit Kau masuk ke bumi aku kejar ke sana Apa abamu? Kini Yan Chiu yang main mundur itu sudah tiba di samping Kui In Chiu Lo Chiam Pua, tolonglah aku serunya dengan meratap Tapi Kui In Chiu syorang aneh itu malah terkekeh-kekeh Sahutnya, apa bukan telur busuk lagi? Melihat sorot metu Kang Xiang Yan memancar buas Dan sikapnya sudah siap menyerang Wajah Yan Chiu menjadi pucat Dia meratap gugup sekali Lo Chiam Pua, jangan bergurau lagi Atau, kemana larinya kecerdasanmu? Biasanya itu balas Kui In Chiu dengan tenang dua Memang karena juri akan kesaktian Kang Xiang Yan Yan Chiu sudah menjadi ketakutan sedemikian rupa Sepatah kata Darle Kui In Chiu itu telah menyadarkannya Resiko itu, dia sendiri yang harus menghadapinya Karena toh ia sendiri yang berbuat Sesaat itu timbulahnya Lia Dengan mendapat ketenangannya Lagi, ia berseru kepada Kang Xiang Yan Subo, lain kali aku sungguh tak berani lagi Mendengar dirinya disebut Subo, ibu guru Kang Xiang Yan termangu Diam dua dia anggap gadis itu keliwat cerdik Sehingga dirinya sampai kena dikelabui mentah dua Pertama kali sewaktu mempertunjukkan ilmu silat langwan kun Memang ia sudah curiga Tapi karena pandainya gadis itu mainkan rolnya Sehingga kini dengan serta merta ia telah turunkan pelajaran yang sakti dua Kalau dulu, mungkin Kang Xiang Yan akan menyudahi begitu saja urusan itu Tapi kini setelah kemasukan hawa jahat dari ilmu Tai Im Lian Seng Sudah menjadi kerangsokan setan Sekali bergerak tampak dia melesat ke arah Yan Chiu Kui In Chu dan Tio Jiang Melihat sikapnya, ia tentu akan menyerang Tapi entah bagaimana, terpisah tujuh-delapan tindak jauhnya Tiba dua ia berhenti dengan serentak Benar dua ia telah menguasai puncak kesempurnaan ilmunya Sehingga, kalau bergerak seperti kelinci Jika dia membagaikan gunung Artinya ia dapat menguasai gerak geriknya dengan tepat Yan Chiu bertiga kagum sekali atas gerakan wanita tersebut Yang mengunjuk sampai di batas mana ilmu lekangnya Kui In Chu tahu kalau wanita itu amat murka Sehingga wajahnya sedemikian pucat Sahutnya, kedua anak ini mengakui kau sebagai Subo Dalam pertemuan pertama, seharusnyalah kalau memberi sedikit hadiah Mengapa kau begitu pelik? Kang Xiang Yan termenung liam Memang peristiwa pertengkarannya dengan Seng Suami Sudah menjadi buah tutur orang persilatan Walaupun begitu, tak mau ia menerangkan kepada Kui In Chu Dalam keheningan suasana itu Tiba dua Kui In Chu ulurkan tangan mencubit lengan Yan Chiu Sehingga nona itu menjerit kesakitan Kang Xiang Yan terkesiap adalah detik dua kesiap itu Secepat Kilat Kui In Chu melesat ke arahnya Dan tahu dua Kang Xiang Yan rasakan matanya berkunang dua Tahu ia kalau orang telah menyerang dengan tiba dua Hal mana telah menimbulkan kegusorannya Tak kurang sebatnya, ia menebas dengan Tai Im Chi Yang Yang tak bersuara itu Kui In Chu takut kalau Kang Xiang Yan menghancurkan gelang besinya itu Gelang besi itu merupakan ciri peribadinya Dengan dirusak orang, hilanglah mukanya Maka tadi dia telah dekat untuk merebutnya Tapi perbuatan itu telah menimbulkan kemarahan Kang Xiang Yan Kalau kepandaian Kang Xiang Yan lemah, tentu Kui In Chu akan dapat mencapai maksudnya Tapi wanita itu setingkat kepandainya dengan dia Malah ilmunya Tai Im Chi Yang luar biasa berbahayanya Karena tidak mengeluarkan suara hingga orang sukar untuk menolaknya Baru tubuh keduanya berbentur sejenak Atau secepat itu pula sudah saling berpencar lagi Benar gelang telah terampas oleh Kui In Chu Tapi pundaknya pun kena terbentur dengan samberan pukulan Tai Im Chi Yang Bagaimana lihainya, terpaksa dia menggigil juga tubuhnya Itu saja dia hanya terkena separoh bagian dari pukulan maut tersebut Atau, sambutilah ini serunya melemparkan gelang besi kepada Yan Chu Habis itu, dia lalu duduk bersilah mengambil nafas Kang Xiang Yan memandangnya dengan menyeringai Ujarnya, Kui In Chu, kau telah termakan Tai Im Chi Yang ku Kalau ku hajar lagi dirimu, adalah semudah orang membalik telapak tangan Tapi kau tentu tak mau mengaku kalah Kalau kau masih mau mengukur kepandayan, tunggulah sampai tujuh hari Lagi kata dua itu ditutup dengan sebuah tawa dingin Melihat tiang pelindungnya terluka, Tio Jiang dan Yan Chu sangat terperanjat Tio Jiang menyembat sebatang dahan puhun sebesar lengan, melangkah ke hadapan Semua airnya, hal mana telah membuat si Nona sangat berterima kasih Biasanya ia sangat cerdas, tapi entah bagaimana pada saat itu otaknya macet Tak dapat memikir jalan lolos Tampak ia kepalkan kedua tangannya sendiri yang basah dengan keringat itu Kang Xiang Yan perdengarkan suara ketawa, yang kemandangnya makin dekat Dan berbareng dengan itu, Kang Xiang Yan loncat merangsangnya Tio Jiang menyambut dengan sebuah tusukan dahan kayu tadi Tapi sesaat itu juga sikunya terasa dipijat keras dan tahu dua dahan itu sudah dipindah ke tangan Kang Seng Yan, siapa sudah loncat beberapa tindak ke belakang Kalian berdua ini, tidak berharga membuat kotor tanganku Atau, lekas kembalikan ke pandai yang ku tadi baru nanti kuampuni serunya kepada Yan Chiu Lalu gerakan dahan kayu tadi yang secepat kilat sudah lantas melayang ke arah Yan Chiu Yan Chiu mau menghindar, tapi sudah tak keburu lagi, seret Dahan kayu itu menancap masuk ke dalam sebuah batu karang yang berada beberapa centi di mukanya Tangkainya tak henti duanya bergoncang Saking takutnya, Yan Chiu mengucurkan keringat dingin Lekas lakukan sendiri kembali Kang Xiang Yan membentak yang dimaksud dengan mengembalikan ilmu Ialah suruh Yan Chiu mengutungi sendiri kaki tangannya, sehingga menjadi seorang invalid Kui Yan Chiu terluka, sedang ia dan sukonya bukan lawan wanita itu Saking bingungnya, ia lalu menangis, ratapnya Subo, aku berjanji tak gunakan kepandaian dari ajaranmu tadi Kalau harus mengutungi kaki tangan, artinya pelajaranku sendiri dulu juga turut hilang Bukan tah ini tak adil Yan Chiu masih berusia muda, jadi lugu pembicaraannya itu pun masih mengunjuk sifat kanak dua Dalam menghadapi ancaman sehebat itu, kata duanya masih lucu kedengarannya Juga Tio Ji yang tak kurang kagetnya Dia menghampiri dan dengan kerahkan tenaganya, cabut dahan kayu yang menancap pada karang tadi Kalau mendengar ratapan Yan Chiu, dia pun tergetar hatinya Dipandangnya wajah Kang Xiang Yan untuk mengharap kemurahan hatinya, namun agaknya hati Kang Xiang Yan sudah membatu Atau, berani berbuat berani menanggung resiko Kalau berayal dan sampai aku terpaksa turun tangan, akibatnya akan lebih hebat serunya Kali ini Tio Ji yang tak kuasa menahan perasaannya lagi Mulutnya menyatakan apa yang dirasa oleh Seng Hati, Subo, Siya Ochiu sudah berjanji tak akan menggunakan pelajaran darimu Mengapa kau mendesatnya? Masakan orang tak dapat menerima perasaan orang serunya dengan tabah Mendengar itu, Kang Xiang Yan mendengak tertawa, rambutnya menjigrak kencang, lalu dengan suara yang bagaikan guntur menyambar Berkata, kalau aku tak mau menerima, habis kau mau apa? Atau, lekas kerjakan sendiri Tio Ji yang segera angsurkan dahan kayu tadi pada Yan Chiu Siapa kedengaran bertanya dengan heran Suko, adakah kau juga maukan aku melakukan perentah itu? Tio Ji yang membungkuk untuk mengambil sebatang ranting kecil seraya berbisik Siya Ochiu, sedikitnya kita berharap dapat bertahan sampai beberapa jurus Suko, mana kita bisa menandinginya, itu bukan soal, asal kita tak mati siya dua Tanya jawab itu didengar juga oleh Kang Xiang Yan Dia benci kepada Seng suami karena suaminya itu dianggap berlaku pengecut Bahwa Tio Ji yang telah berlaku gagah untuk melindungi sumoainya, ia terpikat juga Baiklah, biar aku mengalah sampai tiga jurus serunya dengan tertawa dingin Tiga jurus, mungkin ada perubahan, demikian pikir Yan Chiu siapa terus pindahkan pedang ke tangan kiri Lalu membuat sebuah gerakan hingga menerbitkan lingkaran sinar Habis itu, maju selangkah ia menusuk dengan gerak jurus Hoan Keng Kiam Hoa Chang pertama yakni Pahongoh Keng Ilmu pedang itu baru saja ia pelajari dari Kang Xiang Yan Melihat sumoainya sudah bertindak, Tio Ji yang pun maju dengan serangannya Tio Kiu Hei Sepasang ilmu pedang yang sakti, saling bertebu pula dalam menghadapi bahaya Yang satu dari kanan dan yang lain dari kiri, berbareng menyerang dengan serentak Untuk serangan pertama itu, Kang Xiang Yan sesuai dengan janjinya, hanya menghindar ke samping Sehingga serangan kedua anak muda tadi menemui tempat kosong Tio Ji yang tak mau buang tempo, secepat kilat merubah gerakannya dengan jurus Boan Tian Kohei Ujung kayu menuju ke arah tenggorokan Kang Xiang Yan Sedang berbareng itu Yan Chiu pun lancarkan jurus kedua Hut Jito Kang Dua buah serangan itu merupakan pasangan yang tiada bandingannya lagi Yang satu menyerang yang lain bertahan Tapi kepandaian Kang Xiang Yan sudah mencapai tingkat yang sukar diukur Dengan hanya melangkah setindak, dapatlah ia menghindar Tapi Tio Ji yang tetap membayangi, dengan sebuah serangan lagi Sedang di sana Yan Chiu pun sudah memutar tubuh lalu menyerang dari belakang Kang Xiang Yan Satu di muka satu di belakang Sinar pedang mi lingkar dua, perbawanya hebat benar Sekali kurang cepat, lengan baju Kang Xiang Yan telah kena tertusuk oleh dahan Tio Jiang Baru ia anjot tubuhnya loncat melewati kedua samberan pedang lawan Pengalaman itu telah memaksanya berpikir dan mengakui betapa kehebatannya sepasang ilmu pedang itu Misalnya kedua anak muda itu yang dalam tingkat kepandaian masih kalah beberapa kali lipat ganda darinya Namun sekali kurang hati dua, hampir saja tadi ia terluka Terkenang ia akan mesak kejayaannya bersama dua seng suami menjagoi dunia persilatan Selama itu belum pernah ia mendapat tandingan Tapi kini hanya tinggal ia seorang diri dan memikir sampai di sini Kemarahannya berkobar lagi Serunya, tiga juru sudah lampau Aku yang turun tangan atau kau mengerjakan sendiri Waktu ujung dahannya menusuk lengan baju Kang Xiang Yan, Tio Jiang rasakan ada suatu tenaga dasyat menyampoknya Mau tak mau Tio Jiang harus mengakui betapa hebat ilmu wekang Seng Subo itu Jangankan hanya dia dan Yan Chiu, sekalipun ditambah 20 orang lagi, rasanya masih belum mampu melawannya Tapi karena urusan sudah sampai sekian macam, lebih baik terus menggempur daripada melihat Seng Sumoai kutung kaki tangannya Maka ia pun segera memberi isyarat Yan Chiu untuk menyerang lagi Dengan perdengarkan suara tawa dingin, lengan baju Kang Xiang Yan mengibas ke muka Yan Chiu dan tahu dua tangannya sudah mencekal dahan Yan Chiu, terus hendak menariknya Tapi berbareng itu, Tio Jiang sudah menusukan dahannya ke jalan darah Tian Tohiyat ditenggorokannya, sehingga terpaksa Kang Xiang Yan memutar balik tubuhnya Kesempatan itu digunakan Yan Chiu untuk menarik kembali dahannya, inilah kesaktian dari sepasang ilmu pedang itu Tapi kini Kang Xiang Yan tak mau memberi kesempatan kedua anak muda itu untuk melancarkan jurus kelima Seng tangan baju mengebut, dan Yan Chiu rasakan dirinya tertindih oleh sebuah tenaga dasyat, sehingga dadanya hampir susah untuk bernapas Tak berani ia menangkis, melainkan buru dua mundur Tio Jiang buru dua maju menolong, tapi jarak keduanya agak jauh, sehingga sepasang ilmu pedang itu hilang daya gunanya Kang Xiang Yan tiba dua berputar ke belakang, kelima jarinya yang bagai kait besi itu menerkam dan Tio Jiang rasakan tangannya sakit, lalu buru dua mundur ke belakang Tapi dahannya sudah berpindah di tangan Kang Xiang Yan, siapa dengan melintir beberapa kali saja telah membuat dahan sebesar lengan itu Hancur lebur seperti bubuk Sekali menekan, dahan itu patah menjadi beberapa kutung kecil Melihat Yan Chiu terpisah jauh dari Kang Xiang Yan, Tio Jiang menerakinya, Xiao Chiu, lekas, lekas lari Yan Chiu Tak mengerti apa maksud Seng Suko, tapi sekonyong dua Tio Jiang menyerang Kang Xiang Yan dengan dekatnya Kini baru Yan Chiu tersadar akan maksud yang mulia dari Sukonya itu Diarlah berkorban supaya sumuainya selamat Adakah seorang lelaki yang berhati lebih mulia dari itu? Diarlah binasa, untukku, mengapa aku berlaku pengecut? Demikian Yan Chiu mengambil keputusan Jiang Suko, diarlah kita mati bersama dua Sahut-menyahut itu terdengar oleh Kang Xiang Yan, siapa menduga kalau kedua anak muda itu adalah sepasang kekasih Waktu Tio Jiang merangsang maju, ia kebutkan lengan baju dan seolah dua ada sebuah dinding tembok kuat menghadang Hingga Tio Jiang tak dapat menobros dekat Waktu melihat Seng Sumo Ai tak mau lari, hati Tio Jiang makin gelisah Berketes dua peluh mengucur dari kepalanya, urat dua didahinya pada menonjol